Di awal film, kita diperlihatkan beberapa remaja SMA yang sedang merundung atau membuli seorang remaja lainnya. Ia benar-benar dibuli habis-habisan. Bahkan mereka tak segan-segan memukuli korbannya tersebut. Dalam sakitnya pukulan para perundung itu, si korban entah kenapa malah berperilaku aneh. Para pembuli itu terus menghajar remaja tersebut. Sampai-sampai, ia terlempar dan terjatuh dari atap gedung yang mereka pijak. Singkatnya, korban perundungan tadi telah dibawa ke rumah sakit. Namun tiba-tiba seorang pria parubaya menyelinap ke ruangan korban tersebut. Dan nyatanya, pria parubaya itu adalah ayah si korban. Ia bernama Lee. Dan anaknya bernama Jin Su. Interaksi mereka cukup aneh. Jin Su meminta maaf pada ayahnya itu karena tak bisa membunuh orang-orang yang membulinya. Ayahnya juga dengan ekspresi yang aneh berusaha menenangkan anaknya yang semakin lama semakin aneh. Karena perilaku anaknya itu semakin aneh, Lee mengambil suatu buku yang ternyata itu adalah Alkitab. Lee pada akhirnya memukul anaknya itu sampai anaknya tak bergerak sama sekali. Setelah membuat anaknya itu mati, Lee membawa mayat anaknya tersebut menggunakan koper. Namun karena berat, ia pun terjatuh dan tiba-tiba saja tangan mayat anaknya itu merogoh keluar. Dan film dengan judul All of Us Are Dead pun dimulai. Di sebuah sekolah bernama SMA Hyosan yang letaknya berada di kota Hyosan tentunya. Terlihat suasana SMA tersebut layaknya SMA-SMA lainnya. Singkatnya, setelah sekolah pun mulai menunjukkan waktu pulang, seorang wanita bernama Hyun Joo bangun dari tidurnya. Ia agak kesal karena teman sekelasnya malah meninggalkan dirinya saat jam sekolah sudah berakhir. Saat endak pergi, ia mendengar suara aneh dari dalam lab science. Ia yang penasaran langsung masuk tanpa pikir panjang ke lab science tersebut. Benar saja, ia menemukan hal mencurigakan di dalam box yang ia temukan. Karena semakin penasaran, ia mencoba membuka box itu. Dan ternyata... Hanyalah sebuah tikus atau biasa kita sebut cucurut dan berit. Hyun Joo nampak terlihat Kyo Woo saat melihat curut itu. Ia juga memberanikan dirinya untuk memasukkan langannya ke dalam lubang box berisi cucurut tersebut. Dan benar saja, curut itu langsung menggigit jari Hyun Joo sampai berdarah. Melihat tikus itu mulai bergerak tak layak biasanya, Hyun Joo langsung pergi dari sana. Namun, ia sempat bertemu dengan Pak Lee yang kita tadi lihat di awal film. Pak Lee adalah seorang guru IPA di SMA ini. Hyun Joo akhirnya pergi darinya. Namun, Pak Lee yang tahu bahwa Hyun Joo sudah digigit tikus di kandangnya, ia pun menarik kembali Hyun Joo masuk ke dalam lab itu. Di sisi lain, kita akan berfokus kepada pemeran-pemeran penting film ini. Seorang pria bernama Cheong San dan sahabat karibnya bernama Gyeong Su. Sebagai sahabat dekat, Gyeong Su mengajak Cheong San untuk restoran ibunya Cheong San yang baru saja buka hari ini. Cheong San pada awalnya menolak karena nama restoran keluarganya itu menggunakan nama dirinya yang menurutnya itu agak norak. Tiba-tiba datanglah sahabat wanita Cheong San bernama On Jo dan teman On Jo bernama Aisak. Mereka akhirnya sama-sama pergi ke restoran baru Cheong San karena diundang oleh ibu Cheong San sendiri bersama-sama. Tingkatnya, mereka sampai di restoran ayam milik keluarga Cheong San. Di sana, ibu Cheong San benar-benar gembira memberikan suguhan ayam kepada teman-teman anaknya itu. Di sela-sela bercandanya mereka, Gyeong Su berkata bahwa ia ingin melamar kerja di tempat ini sebagai pengantar makanan. Namun ibunya Cheong San menganggap itu sebagainya lucuan saja. Selain itu, ayamnya sendiri benar-benar sangat enak. Selain bercanda, gak enak rasanya kalau ngumpul itu gak gibah kan? Iya, Isak membicarakan rumor aneh di sekolah mereka. Katanya guru ipa mereka bernama Pak Li, aroma tubuhnya bau bangkai. Selain itu, kelakuan Pak Li juga sangat aneh. Setelah putranya menghilang, Pak Li juga gak ngajar beberapa hari belakangan ini. On Jo juga menambahkan bahwa hal itu benar adanya. Karena Pak Li pernah tiba-tiba pergi saat mengajar tanpa pamit dan tanpa bunyi bel berakhir. Namun, mereka berpendapat bahwa Pak Li adalah orang yang jenius. Dan kebanyakan orang jenius sering menggila. Setelah selesai makan di restoran Cheong San, On Jo sedikit bertanya kepada Cheong San selaku sahabatnya. Ia bertanya, mana yang lebih baik dari gaya rambutnya saat ini? Keesokan harinya, kita kembali diperkenalkan ke karakter yang cukup penting, yaitu Nam Soju, atau biar gampang kita kenalnya itu bapaknya On Jo lah. Nam adalah seorang veteran pemadam kebakaran. Dia juga sangat menyayangi anaknya. Karena waktu sudah begitu cepat berlalu, On Jo akhirnya bergegas pergi ke sekolah. Karena sahabatnya yaitu Cheong San sudah menunggunya di luar. Setelah mereka bertemu, mereka pun melakukan tradisi suite yang dimana yang kalah akan membawakan tas ke sekolah. Dan kebetulan Cheong San memenangkannya. Terlihat juga beberapa murid, yaitu Nayeon. Ia adalah murid manja dan agak tangil. Beberapa murid telat juga menerobos masuk. Begitu juga dengan seorang murid wanita bernama Jimin. Setelah semua itu, di sisi lain kita diperlihatkan dua orang murid yang sedang dibully habis-habisan. Dua orang itu dirundung karena telah membocorkan bahwa pelaku perundungan terhadap Jinsu di awal film itu disebabkan oleh mereka bertiga. Geng perundung itu salah satunya adalah Gui Nam, yang akan sangat berpengaruh di film ini nanti. Mereka bertiga dipimpin oleh orang ini bernama Myong Wan. Tapi kita bakal panggil dia si bos aja karena namanya belibet. Nah, dua orang yang dibully ini bernama Yoon Ji dan juga Cheol So. Mereka juga punya peranan penting dalam storyline ceritanya nanti. Intinya mereka berdua ini dibully karena telah membeberkan pelaku atas kasus pembulian kepada Jinsu. Untuk membayar semua itu, mereka berdua akhirnya dipaksa untuk melakukan tindakan tidak senono. Selama kemudian, datanglah pria jangkung jago gelut bernama Suteka. Suteka akhirnya menghentikan perbuatan kelakuan bejat para pembuli itu dengan baik-baik. Ibus akhirnya menghampiri Suteka dan berkata bahwa kita dulu selalu bersenang-senang bersama. Yang artinya, Suteka dulunya satu sirkel dengan mereka dan suka membuat onar. Namun Suteka sudah bertobat entah karena apa. Dia akhirnya membawa Yoon Ji dan Cheol So pergi dari tempat itu. Namun karena Gwina mengancam akan mengirimkan videonya ke internet termasuk ibunya Yoon Ji di Facebook, akhirnya Yoon Ji dengan tetesan air matanya, ia membalik badannya dan menghampiri mereka kembali untuk melanjutkan perekaman video tak senono tadi. Begitu juga dengan Cheol So. Beberapa waktu kemudian, Onjo menghampiri Suteka yang hendak masuk ke kelasnya. Onjo meminta kepada Suteka untuk menemuinya di atap saat istirahat. Dengan malu-malu, akhirnya Onjo meninggalkan Suteka saat itu juga. Oh iya, sedikit penjelasan dulu bahwa Cheol San, Onjo, Isak, Suteka, Gyung Su, Jimin, Nayeon itu satu kelas cuy. Nanti juga bakalan ada beberapa pemeran lain dari kelas ini yang bakalan gue kenalin satu-satu seiring berjalannya cerita. Dengan penuh kebisingan di dalam kelas pagi hari ini, Bu Guru Park akhirnya datang memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, Bu Park bertanya pada anak-anak mengenai ketidakhadiran siswi bernama Hyunju. Namun anak-anak sama sekali tak mengetahui kabar dari Hyunju itu. Singkat cerita, Bu Park bertanya pada Pak Lee soal ketidakhadiran Hyunju. Namun Pak Lee baru saja keluar dari lab sainsnya berbohong dan berkata tidak tahu apa-apa soal anak itu. Bu Park akhirnya pamit dan pergi. Setelah kepergian Bu Park, Pak Lee pun langsung masuk kembali ke ruangannya dan ternyata... Di sana Hyunju sedang diikat keras oleh Pak Lee. Pak Lee juga membuat video dokumentasi mengenai peristiwa tergigitnya Hyunju oleh tikus dan berubah menjadi zombie. Ia akhirnya menyuntikkan obat kepada Hyunju. Obat itu gunanya untuk memperlambat infeksi walaupun hanya beberapa jam saja. Di lain kelas, Gui Nam mulai membuli Hyunju di kelasnya lagi. Ia menuliskan kata-kata jorok di punggung Hyunju. Hyunju hanya bisa menangis pasrah dengan keadaannya. Kembali ke kelas Bu Park. Seorang siswi bernama Hisu terlihat sangat murung. Ia akhirnya izin untuk pergi ke toilet. Setelah-selah keseruan belajarnya, tiba-tiba saja Hyunju dengan lemas dan berdarah-darah masuk ke dalam kelas mereka... ...sehingga membuat panik dan kaget seisi kelas tersebut. Tanpa berpikir lama, akhirnya Bu Park dibantu dengan Suteka dan yang lainnya bergegas membawa Hyunju ke UKS. Di UKS terlihat Hisu yang mendak meminta tolong kepada guru UKS. Setelah terlalihkan oleh kedatangan Bu Park dan lainnya, Hyunju mulai berperilaku aneh dan suhu tubuhnya pun sangat rendah. Dan membuat pertolongan pertama untuk Hyunju yang mereka juga belum ketahui kenapa ia juga seperti itu. Bu Park tanpa pikir panjang juga langsung menelpon panggilan darurat. Sementara itu, Hisu mulai pergi sambil memegang perutnya yang sepertinya ia sangat kesakitan. Hyunju sedikit demi sedikit mulai bicara. Ia berkata bahwa guru Sains alias Pak Lee menyuntikkan cairan aneh ke dalam tubuhnya. Di tengah-tengah kepanikan itu, anak-anak di kelas Bu Park mulai beropini satu sama lain. Ada yang bilang ini penculikan atau hal lain semacamnya. Tiba-tiba salah satu yang mengantar Hyunju tadi memberikan informasi kepada mereka semua bahwa Hyunju memiliki luka parah. Ia juga mulai menggila. Selain itu, bau Hyunju sama seperti aroma bau dari guru Sains alias Pak Lee. Kembali ke Bu Park dan yang lainnya. Beruntung saja pihak darurat telah datang dan membawa Hyunju. Setelah semuanya aman, Onjo dan Suteika kembali bersama ke kelasnya. Suteika yang penasaran dengan ucapan Onjo tadi bertanya kepada Onjo. Onjo akhirnya memberikan nametangnya kepada Suteika. Yang menandakan bahwa dirinya suka kepada Suteika. Namun, semua itu teralihkan karena kedatangan Cheongsan yang langsung khawatir kepada Onjo. Dan sayangnya, Onjo malah meninggalkan mereka. Akhirnya, Suteika bertanya kepada Cheongsan mengenai hubungannya yang lebih dari sekitar sahabat. Cheongsan tidak membenarkan hal itu. Menurutnya, itu adalah hal yang konyol. Bahkan jika hanya ada zombie di dunia ini, dan hanya satu perempuan yaitu Onjo yang tersisa, lebih baik ia mengancani zombie itu daripada Onjo sendiri. Di sisi lain, Pak Lee mengetahui bahwa Yonjo yang ia ikat telah tiada. Saat mendak pergi, ia pun kepergok oleh bu Park dan peguru lainnya. Ia pun dibawa ke kepala sekolah dan dicecar seribu pertanyaan. Bukannya fokus ke korban dan kejadian ini, kepala sekolah malah lebih fokus ke keputusan bu Park yang malah ia selesaikan sendirian. Hal ini dapat menurunkan reputasi sekolah mereka. Pak Lee selalu menganggap bahwa semuanya selalu mengutamakan sekolah. Karena anak Pak Lee yang menjadi korban pembulian brutal saja tak pernah diurus dengan baik oleh pihak sekolah. Saat ia akan pergi, kebetulan para detektif kepolisian pun datang dan terpaksa Pak Lee dibawa oleh para detektif itu. Di sisi lain, guru UKE sedang merasakan kesakitan karena lengannya telah digigit oleh Yonjo. Ia pun berupaya mengobatinya sendiri. Namun keanehan pun mulai terjadi. Matanya mulai berubah warna. Suhu tubuhnya pun mulai turun drastis. Dan pastinya, hidungnya mengeluarkan darah. Jam istirahat pun dimulai. Seperti biasa, anak-anak mulai beristirahat semestinya. Yonjo dan Ishak juga makan bersama. Begitu juga dengan sirkel Cheongsan. Di sisi lain, Suteika menghampiri ketua kelas mereka bernama Namra. Namra ini sifatnya cuek banget cuy. Dingin banget gitu. Dan juga kadang gak pedulian sama orang lain. Dalam interaksinya, lagi-lagi Suteika gagal memanfaatkan momentum untuk bisa dekat dengan Namra. Di sisi lain, si bos dan anak buahnya melihat keanehan yang menurutnya konyol di dalam UKS. Ia akhirnya memvideokan kelakuan guru UKS karena melakukan gerakan-gerakan aneh. Namun tiba-tiba, guru UKS itu menyerang mereka dengan gila. Dan benar saja, guru UKS itu langsung menggigit salah satu dari mereka dan membuat kepanikan masal dan kejadian ini menjadi cikal bakal dari kiamat zombie. Di atas atap, Eunji yang sudah muak dengan semua kejadian yang menimpa dirinya hendak bunuh diri. Namun berulang-ulang, Chiyol So berusaha untuk menghentikan aksi dari Eunji. Chiyol So berusaha menenangkan Eunji. Namun Eunji benar-benar tak ada pilihan lain. Tekad ia sudah bulat untuk mengantarkan nyawanya kepada Tuhan. Ia juga sangat ingin sekali membakar sekolah dan berharap semua orang di dunia ini mati. Saat mulai berbalik dan hendak melompat, tiba-tiba beberapa orang berjatuhan dari kaca dan keadaan semakin chaos. Setiap murid menggigit murid yang lainnya. SMA Hyosan benar-benar kacau karena serangan zombie ini. Terkecuali, dengan Hisu, ia hanya bisa merenung merasakan rasa sakit dan berjalan untuk pulang. Di kantin yang tampaknya masih aman dari serangan zombie, Eunjo masih terus memikirkan perasaannya kepada Suteka. Ia akhirnya meminta bantuan kepada Cheong San agar bertanya kepada Suteka mengenai perasaannya kepada Eunjo. Namun, di sini Cheong San malah terkejut dan tak mau menerima bantuan itu. Namun tiba-tiba, banyak murid berbondong-bondong kepanikan berusaha masuk ke ruangan kantin itu. Keadaan benar-benar semakin chaos. Murid yang berubah menjadi zombie semakin bertambah. Eunjo yang terjatuh lemas, hendak digigit olehnya. Di sisi lain, para guru SMA Yosan sedang rapat membahas masalah ini. Capsack menerima kabar bahwa saat ini mulai terjadinya wabah zombie. Capsack itu marah-marah kepada para guru, terutama kepada Bu Park. Karena Bu Park berusaha menyelesaikan masalah ini di luar sekolah, sehingga berpotensi merusak nama baik sekolahan. Dan Pak Capsack itu ingin masalah ini diselesaikan secara internal saja. Ia pun menugaskan para guru untuk kembali mengajar. Namun Bu Park langsung pergi dari ruang guru itu. Ia pergi untuk membuat pengumuman darurat. Saat ia berjalan sendirian, tiba-tiba saja ada anak murid yang sudah berubah jadi zombie. Kembali ke keadaan kantin. Satu persatu, murid dan staff digigit dan berubah menjadi para zombie. Keadaan semakin chaos. Orang-orang berusaha memikirkan dirinya masing-masing untuk selamat. Selain itu, ditunjukkan juga Gwinam. Ia sedang berusaha untuk melarikan diri. Beberapa terkaman berhasil ia kelabui. Gwinam akhirnya berlindung di bawah meja. Dengan egoisnya juga, ia mengusir murid lain agar tidak berlindung bersamanya. Begitu juga dengan Ciong San dan Onjo. Mereka berhasil kabur lewat jendela kantin itu. Karena zombie lain pun mulai mengejar dari arah lain. Mereka langsung cabut ke halaman sekolah. Tak hanya di dalam ruangan saja, kekacauan ini terjadi di luar. Bahkan sampai pengemudi mobil truk yang ikut menjadi zombie pun menabrak beberapa siswa. Ciong San dan Onjo pun memanjat truk itu agar bisa ke lantai atas. Di sisi lain, Su Taeka dan Namra juga melakukan hal yang sama. Kesana kemari mencari tempat berlindung. Ciong San dan Onjo berhasil masuk ke dalam kelas mereka. Di sana ternyata ada Gyeongsu, Nayeon, Isaac, Ryung, Jimin, Woojin, dan Junyung. Ditambah lagi, si gendut bernama Daisu yang berhasil selamat juga dari wabah gila ini. Ciong San mengatakan bahwa ini semua adalah zombie seperti di train to Busan. Pada awalnya, Daisu tak percaya. Namun saat ia melihat dengan matanya sendiri, cukup panik karena film menjadi kenyataan. Cara mengagetkan lagi, Su Taeka juga berhasil masuk ke kelasnya bersama ketua kelas Namra. Pindah ke lain tempat. Pak Lee yang dibawa para detektif mulai diinterogasi. Perlu dikenal juga, detektif ini bernama Detektif Song. Setelah ngecek riwayat hidup Pak Lee, detektif itu terkejut karena kualifikasi Pak Lee sangat hebat. Pak Lee langsung berkata bahwa Hyunjoo harus dikarantina di rumah sakit. Namun detektif Song mengabaikan perkataannya dan lanjut menginterogasi mengapa Pak Lee menculik seorang siswi. Interogasi ini cukup panas dan rancu. Bahkan detektif Song salah mengertikan bahwa Pak Lee menculik seorang siswi karena kesepian. Sudah muak dengan keadaan dan interogasi semua ini, Pak Lee akhirnya pasrah dan berkata bahwa ia tak peduli lagi dengan dunia ini. Semakin curiga, detektif Song pun membuka topik semakin dalam. Ia berkata bahwa Pak Lee membunuh anaknya sendiri dan melaporkannya hilang karena takut menjadi tersangka. Scene pun berubah kepada Pak Lee yang sedang membuat video dokumenter. Ia menjelaskan bahwa ia memasukkan kucing dan tikus di kotak yang sama. Dominant, tikus akan diam terpojok ketakutan. Namun sesekali, ada tikus yang kehilangan akal sehatnya karena ketakutan dan menyerang si kucing. Saat momen itu terjadi, hormon testosteronnya meningkat drastis. Nah, Pak Lee ini mengekstrak hormon itu dan memurnikannya untuk diberikan kepada semua tikus di dunia ini yang gementar ketakutan. Pada awalnya, Pak Lee berpikir bahwa anaknya yang sudah disuntikan dengan formulanya akan jadi sangat kuat ketika timbul rasa takut. Istilah gampangnya ngasih kekuatan yang sangat kuat. Tapi kekuatannya bakal muncul ketika si anak ini lagi ketakutan dan ngubah rasa takutnya itu jadi amarah. Namun malah inilah yang terjadi. Hanya lagi anaknya ini juga menggigit ibunya dan menularkannya kepada ibunya juga. Di sisi lain, Hyun Joo sedang disken oleh para dokter. Tak menunggu lama, ia pun kembali jadi zombie dan menggigit para dokter di sana. Kebetulan juga, anak-anak anggota klub pemanah baru pulang dari kompetisi. Mereka gagal dalam kompetisinya. Termasuk cewek cantik ini bernama Hari dan juga kawannya yang bernama Jung. Mereka di dalam mobil kaget karena keadaan sekolah sangat chaos. Balik ke kelas, anak-anak yang selamat. Mereka mencari hape untuk menghubungi kepolisian. Beruntungnya Jimin menemukan hape di kelas itu. Walau handphonenya terkunci, mereka tetap bisa menelpon panggilan darurat saat itu. Setelah berhasil menghubungi kepolisian, Jung San melaporkan bahwa di sekolah mereka terjadi wabah zombie masal. Namun para polisi di sana meremehkan Jung San karena menurut mereka itu hanya anak-anak nakal yang sengaja menelpon. Namun saat polisi itu mengetahui bahwa polisi lain juga menerima banyak panggilan darurat yang sama dan di lokasi yang sama, ia pun mulai sadar bahwa anak-anak itu tidak main-main. Anak-anak di kelas juga meragukan bahwa polisi akan datang dan tak mempercayai keadaan saat ini. Onjo akhirnya berinisiatif untuk menelpon kantor ayahnya dan meminta staff di sana untuk sesegera ke sekolah. Onjo tak bilang bahwa di sekolahnya ada zombie. Ia hanya berkata bahwa di sekolahnya ada kebakaran. Sehingga membuat staff Damkar yang ia telepon itu sesegera bersiap untuk on the way. Nayeon merasa sudah putus asa dan panik. Ia juga menyalahkan ketua kelas Namra karena tak bertindak apapun saat ini sehingga membuat sedikit adu mulut di antara mereka. Dalam perdebatan panas di antara mereka yang semakin panik, mereka kedatangan tamu seorang guru yang tiba-tiba masuk dari pintu kelas. Guru itu langsung memerintah untuk sesegera membuat barikade agar pintu tidak mudah dibuka dan akhirnya semuanya pun bergerak. Namun Jimin melihat bahwa pak guru itu memiliki gigitan sehingga membuat anak-anak kepanikan. Jimin melawan guru itu agar keluar dari ruangan ini. Namun guru itu terus membentak Jimin dan melawan bahwa ia tak digigit sama sekali. Dan benar saja, pak guru itu langsung memisan. Selama kemudian, ia berubah menjadi zombie dan menggigit salah satu teman dari mereka. Salah satu teman mereka pun berubah menjadi zombie dan berusaha menggigit yang lainnya. Mereka akhirnya berusaha untuk keluar dari kelas itu. Namun lagi-lagi mereka dihadang oleh lebih banyak zombie. Soteka dan yang lainnya akhirnya melawan mereka dengan barang seadanya. Walau sudah dipukul berapa kalipun, para zombie itu tak terkapar sama sekali. Mereka akhirnya membuat barikade dari koridor itu. Daisu menahan para zombie menggunakan pintunya. Mereka berhasil kabur karena barikade yang dibuat Daisu. Soteka juga menghajar para zombie itu agar menghambat teman-temannya kabur dan memerintahkan untuk pergi ke lab science. Teman-teman yang lainnya juga terjebak di dua sisi kembali. Mereka harus menahan para zombie itu di dua arah sekaligus. Bahkan parahnya, pintu dari ruangan yang akan mereka masuki malah tergunci. Onjo berinisiatif membawa selang darurat dan berusaha merusak kunci dari pintu tersebut. Yang tentu saja situasi ini sangat chaos gila dan panik. Karena Onjo berhasil membuka kuncinya, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam dan berlindung dari serangan zombie tersebut. Namun sayangnya, kegara kepanikan tadi, HP yang satu-satunya mereka punya saat ini terjatuh di luar ruangan. Keadaan semakin memburuk ketika jendela malah terbuka dan zombie itu berusaha masuk. Karena panik, Jun Yong justru memperburu keadaan karena memukul kaca hingga pecah. Akhirnya, mereka pun menutup jendela kelas itu dengan para bot di kelas tersebut. Di sisi kemanikan para murid ini, Nayeon malah menambah panik dan memperburu keadaan. Ia marah-marah karena HP yang Onjo pegang terjatuh. Ia juga beradu mulut dengan Gyungsu karena terlalu memperdebatkan hal yang sudah terjadi. Setelah mulai meredah, Onjo sadar bahwa Suteka tidak ada di antara mereka. Entah terpisah atau emang si Suteka ini sudah digigit oleh para zombie sih. Di sisi lain, Gui Nam beserta beberapa murid lain bersembunyi di bawah meja kantin. Karena si cewek berisik, akhirnya Gui Nam menendang keluar cewek ini dan akhirnya digigit oleh para zombie itu. Sungguh biadab sekali kan? Kita diperlihatkan ke anggota yang masih bertahan hidup di tempat lain tempatnya di toilet. Seorang senior tenghil cewek sedang mengudut bernama Mi Jin beserta murid gendut bernama Jun dan seorang wanita sakit bernama Halim. Halim berkata bahwa ia pusing dan tak enak badan. Mi Jin yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan Jun dan membiarkan Halim di dalam toilet sendirian. Karena pas ia cek, ternyata si Halim sudah digigit di bagian lehernya. Dan benar saja, Halim berubah jadi zombie dan berusaha keluar dari kubu toilet itu. Mereka berdua pun siap untuk membunuh Halim. Dan dengan tepat, Mi Jin menusuk zombie Halim sampai tembus ke belakang. Namun zombie itu pun masih bisa hidup dan bergerak. Beruntungnya ada pemana Hari dan Jung yang membantu mereka. Di sisi lain ternyata Bu Park masih hidup. Ia ada di ruang radio dan mengumumkan sesuatu di pengeras suara yang terhubung ke segala ruangan. Ia berkata kepada para murid yang masih hidup untuk bertahan dan menyelamatkan diri ke tempat yang aman untuk berlindung. Sementara itu, Pak Nam dan regu penyelamatnya sudah sampai di tempat tujuan. Mereka keheranan karena mendengar suara jeritan wanita dan seekor burung gagak yang hinggap di atas gedung bangunan itu. Kembali ke Cheong San dan kawan-kawannya. Onjo menampaknya terlihat murung karena Suteika mungkin sudah berubah jadi zombie. Isak selaku sahabatnya berusaha menenangkan Onjo. Namun saat mereka bergenggaman tangan, Onjo merasa bahwa langan Isak benar-benar dingin. Dan dengan tiba-tiba hidung Isak mengeluarkan darah. Mengetahui bahwa Isak telah digigit semakin membuat anak-anak yang lain panik. Mata Isak juga mulai berubah menjadi merah. Pandangan Isak juga sudah berbeda dari biasanya. Onjo hanya bisa menangis karena sahabatnya itu telah digigit oleh zombie. Nayeon berteriak untuk mengeluarkan Isak dari ruangan ini. Teriakannya itu membuat para zombie di luar mulai agresif kembali. Dan tak menunggu waktu lama, Isak mulai berubah menjadi zombie. Karena Ciong San, Isak akhirnya terjatuh dari gedung tersebut. Namun Onjo yang tak rela kehilangan Isak malah menangkap tangan dari sahabatnya itu yang sudah mati sambil berderai air mata dan mengingat kenangan mani saat bersama sahabatnya tersebut. Satu persatu teman mereka mati. Setelah kehilangan Suteka, mereka juga harus kehilangan Isak. Karena kejadian tadi, para zombie mulai agresif kembali. Daisu dan yang lainnya mulai kewalahan menahan benteng yang mereka buat. Di sisi lain, ternyata Suteka belum mati tergigit. Ia sedang bersembunyi dari para zombie itu sendirian di ruangan seni. Karena tahu bahwa mereka tak akan bisa bertahan lebih lama di kelas itu, akhirnya Ciong San menyarankan idenya untuk mengambil selang yang terjatuh di koridor depan pintu ruangan mereka bersembunyi. Karena tak ada pilihan lain, Ciong San berusaha mengambil selang itu dengan susah payah. Karena terlalu jauh, ia pun mengambil barang berupa langan manekin agar bisa menggapai selang tersebut. Berhasil menarik selang darurat panjang tersebut, Ciong San akhirnya mengomando untuk membuat sampul dari selang tersebut. Setelah berhasil, selang itu akan jadi akses mereka mencari tempat aman lewat jendela. Setelah selesai, akhirnya diputuskanlah Gyeongsu untuk mencari tempat aman dengan akses satu-satunya ini yang cukup berbahaya. Beruntungnya, Gyeongsu mendapati ruangan Bu Park yang ternyata Bu Park masih selamat di ruang radio. Ia pun menginformasikannya kepada teman-temannya yang lain. Satu persatu turun dari selang tersebut, dimulai dari Nayeon, Dae, Soo, Jimin, Riung, Junyong, Woojin, dan Namra. Gyeongsan akan berusaha menyadarkan Onjo dalam kesedihannya. Onjo harus tetap hidup meski ia kehilangan sahabatnya sendiri karena ia masih memiliki ayah, ibu, dan yang lainnya. Akhirnya, Onjo pun turun dari kelas sains tersebut dengan selamat. Kita beralih sejenak kepada Suteka. Ia benar-benar terpuruk di tempat ini. Saat ia berusaha untuk kabur, salah satu ukiran hendak terjatuh. Beruntung ia bisa menangkapnya. Namun malah pensilnya lah yang terjatuh dan membuat zombie lain sadar keberadaan Suteka. Tak ada jalan lain, ia memaksakan dirinya bertahan di luar jendela. Kembali kepada Gyeongsan, ia adalah yang terakhir untuk turun di lab IPA ke ruangan radio sekolah. Namun karena tak ada lagi yang menjaga pintunya, para zombie itu berhasil mendobrak pintu yang sudah mereka buat barikade. Dan akhirnya... Kita beralih ke kantor kepolisian. Detektif Song menanyakan kenapa Pak Lee membuat virus zombie. Pak Lee malah bertanya balik apakah detektif memiliki anak? Tiba-tiba scene berganti ke Hisu, seorang murid yang bolos sekolah karena keadaannya mulai semakin memburuk. Saat ini Hisu berada di toilet umum dan ternyata ia melahirkan bayi sendirian. Tanpa merasa kasihan, ia pun meninggalkan bayi itu dan pergi keluar toilet. Kembali ke anak-anak SMA kita. Suteka masih menyusuri dinding jendela saat ini. Ia pun melihat Cheong San yang ternyata selamat dari dorongan para zombie. Ia juga kesusahan karena ada satu zombie yang memegang kaki Cheong San. Suteka akhirnya memutuskan untuk melompat dan bergantung dengan Cheong San. Ia pun berusaha menendang zombie itu agar terjatuh dari Cheong San. Setelah berhasil menjatuhkan zombie itu, mereka berdua pun berhasil masuk ke ruang siaran bergabung dengan kawan-kawannya yang lain. Nayeon yang terus menggurutu membuat Cheong San kesal. Mereka selalu bertengkar walaupun keadaan seperti ini. Nayeon juga berkata kasar dan tak sopan kepada Cheong San. Karena hal itulah, masalah ini semakin membesar sehingga mereka berdua harus dipisahkan oleh bupar. Mereka pun mulai berbicara mengenai situasi saat ini. Karena tak ada ponsel dan lainnya, mereka jadi tak bisa menerima kabar mengenai situasi saat ini. Bahkan buruknya, para polisi dan regu penyelamat tak kunjung datang. Semua ini berawal dari Hyun Joo yang dibawa ke rumah sakit. Dan bisa saja, kejadian seperti ini tak hanya terjadi di sekolah. Namun di luar sekolah juga mengalami situasi seperti ini. Beruntung, Jun Yong menyadari bahwa ada komputer di ruangan ini. Mereka pun langsung mengoperasikan komputer tersebut. Kembali pada Hee Soo yang telah melahirkan dan membuang anaknya. Tiba-tiba saja sebuah mobil hampir menabraknya yang ternyata pengemudi mobil itu diisi oleh zombie. Para zombie itu pun menggigit manusia yang lainnya. Mengetahui kejadian ini akan memburuk, Hee Soo akhirnya memutuskan untuk membawa anaknya yang dia tinggalkan di toilet tadi untuk kabur. Kembali ke sekolah, mereka akhirnya mendapatkan beberapa informasi bahwa wabah ini juga sudah menyerang sampai kota. Namun tiba-tiba, selang pemadam yang mereka gunakan tadi memecahkan kacanya. Satu zombie itu pun tersangkut dari selang tersebut. Membuat panik yang lain, Cheong San langsung berusaha menjatuhkan zombie itu dengan sapu. Sutaika akhirnya merebut sapunya sehingga membuat Gyeongsu tertonjok di bagian wajahnya. Walau masih gagal, Gyeongsu akhirnya mengambil komputer di sana dan memukul zombie itu sampai jatuh beserta komputer-komputernya. Keadaan mulai aman. Namun, Nayeon menyadari bahwa hidung Gyeongsu mengeluarkan darah. Yang sudah pasti hal ini akan jadi keributan di antara mereka kembali. Di sisi lain, tepatnya di balai kota Hyosan, Pak Nam dan regu penyelamat lainnya berhasil mengikat satu orang yang terinfeksi. Para petinggi di sana juga keheranan mengapa kerabat mereka tiba-tiba jadi gila seperti ini. Karena rentan untuk digigit, Pak Nam memerintah zombie ini untuk disumpal. Namun sayangnya, salah satu regu mereka terkena gigitan. Awalnya, mereka meremehkan gigitan kecil itu. Para dewan dan regu penyelamat di sana juga baru diberi kabar bahwa penyakit ini menular sangat akut. Kembali ke sekolah, benar saja, Nayeon meributkan hal tersebut. Gyeongsu menjelaskan bahwa hidungnya kena tampol sama Suteca dan lengannya tergores karena mengambil komputer. Namun Nayeon sama sekali kegeh tak percaya yang juga menggiring anak-anak yang lainnya mengira bahwa Gyeongsu telah digigit zombie. Saat Yongsan dan lainnya mengeceknya, ternyata luka tersebut memang goresan. Hal ini membuat ego dan rasa gengsi Nayeon naik. Apalagi saat Dae-su meminta Nayeon meminta maaf kepada Gyeongsu karena telah menuduhnya. Gyeongsi dia benar-benar akut parah cuy. Dia juga menambah opini-nya bahwa ia melihat segalanya. Zombie telah meraih langgan Gyeongsu dan mungkin saja terinfeksi. Dari sini, anak-anak yang lain akhirnya menyudutkan Nayeon karena terlalu membenci Gyeongsu karena saat ini urusannya dengan hidup dan mati. Karena keributan semakin panas, akhirnya bu Park memutuskan untuk mengkarantina Gyeongsu selama 10 menit di dalam ruangan siaran radio. Karena Gyeongsu juga kesel banget sama Nayeon, akhirnya Gyeongsu memutuskan untuk diam di ruangan sana. Sendirian selama satu jam saja. Dan bila Gyeongsu tak terjadi apapun, Nayeon harus meminta maaf pada Gyeongsu. di sini Nayeon benar-benar sakit hati. Dengan matanya yang berkaca-kaca, ia menatap tongkat. Kembali pada Gwynam yang masih berada di kantin, ia lagi-lagi mengorbankan orang untuk keselamatannya sendiri. Sambil panik dan ketakutan, ia akhirnya berusaha kabur dan melawan para zombie itu. di lain tempat, ibunya Gyeongsan sedang berbahagia karena mulai membuka restoran ayamnya. Ia pun tak sengaja menonton berita mengenai penyebaran virus ini. Karena khawatir dengan anaknya sendiri, ia pun berusaha bergegas untuk nyusulin anaknya ke SMA Hyosan. Pak Nam baru diberi kabar bahwa virus ini sangat menular karena gigitan. Saat itu juga, kawannya dari regu penyelamat muntah darah dan mulai berubah menjadi zombie. Tentunya, pihak pemerintah dan militer tidak tinggal diam. Dikabarkan ada 200 orang yang terinfeksi. Para pasukan pun mulai turun ke jalan untuk membuat berikade. Ibunya Gyeongsan memaksa masuk ke wilayah darurat atau istilahnya zona hitam lah untuk mencari anaknya. Namun, ia diusir oleh pihak militer. Ia pun malah mencari jalan tikus dan ujung-ujungnya jatuh lagi dari motornya. Ia pun hanya bisa berlari dari kejaran zombie dengan kaki yang kesakitan. Hari, Mi Jin, Jung, dan Jun Sung sedang ngecek keadaan di luar. Karena situasi benar-benar parah, mereka akhirnya menyiapkan senjata untuk mencari cara keluar dari sekolah ini. Sudah 30 menit berlalu, Gyeongsu diminta untuk keluar oleh Gyeongsan. Namun, ia mengabaikannya. Anak-anak pun mulai menyudutkan Nayeon karena semua ini gara-gara Nayeon. Seharusnya, walaupun Nayeon mencurigai Gyeongsu, dia tak mestinya merendahkannya juga. Akhirnya, bu parah meminta Nayeon untuk masuk dan meminta maaf kepada Gyeongsu langsung. Nayeon pun terpaksa masuk ke dalam ruangannya. Awalnya, anak-anak menganggap hal itu romantis. Namun, kejadian aslinya di dalam. Sambil membasu luka Gyeongsu, Nayeon masih tetap mengatakan Gyeongsu sampah rendahan seperti biasanya. Singkatnya, mereka masih membahas masalah antara Gyeongsu dan Nayeon. Nayeon akhirnya menyerah dan berkata bagaimana jika perkataannya benar dan meminta anak-anak untuk melihat keadaan Gyeongsu yang mulai melemas. Dan benar saja, Gyeongsu mulai berubah menjadi zombie dan membuat panik anak-anak di dalam sana. Gyeongsu tetap membela bahwa ia baik-baik saja. Akhirnya, ia pun sadar bahwa ia akan berubah. Cheongsan juga tak percaya bahwa sahabat baiknya berubah. namun, Nayeon mulai menggerutu kembali meminta ia dikeluarkan. Scene ini benar-benar dramatis banget cuy. Anak-anak juga meneteskan air matanya karena Gyeongsu. Gyeongsu sudah berbuat banyak sejauh ini. Ia berperan banyak menyelamatkan mereka semua dalam beberapa situasi. Gyeongsu yang sepenuhnya telah berubah menyerang mereka semua. Daesu berada di garis depan untuk menahan serangan Gyeongsu. namun, siulan dari sahabatnya yang membuat Gyeongsu berlari mengajar suara itu dan terjatuh dari gedung ruangan mereka. Cheongsan hanya bisa menangis melihat sahabatnya itu berubah menjadi zombie dan menggila. Begitu juga dengan anak-anak yang lainnya terkecuali Nayeon. di lain tempat Heesu juga berlarian ke sana kemari. Ia akhirnya bersembunyi di restoran baru Cheongsan. Di sana ia menyimpan anak bayinya yang menangis jauh darinya. Karena ia tahu ia sudah digigit ia pun mengikat lengannya sebelum ia berubah sepenuhnya menjadi zombie. Di kantor Dewan juga melakukan hal serupa. Mereka membuat barikade agar tidak ada zombie yang masuk. Pak Nam juga berkata bahwa para penyelamat akan menolong mereka dengan helikopter tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Hal itu dibantah dengan sombongnya ketua Dewan bahwa seharusnya keselamatan dirinya diutamakan saat ini. Pak Nam hanya menjawab bahwa yang tua dan yang kritis akan diprioritaskan terlebih dahulu ketimbang memprioritaskan orang-orang yang berstatus. Kembali ke SMA beberapa dari mereka masih bersedih atas kepergian Gyeongsu. Di sana Daesu yang menangis dibantah oleh Nayon bahwa ia sudah berulang kali benar dan kalian semua salah. Hanya Nayon sajalah yang benar. Ia juga mengagungkan dirinya karena telah menyelamatkan mereka saat ini. Di sini ketua kelas Namra mulai membuka mulutnya. Namra berkata bahwa ia melihat semuanya. Selain itu Namra juga bilang bahwa Nayon lah yang melakukannya. Nayon dengan emosi menjawab bahwa dirinya tidak membuat Gyeongsu berubah. Dari sini Nayon terjebak dengan perkataannya sendiri. Namra ternyata melihat jelas kelakuan busuk Nayon. Ia diam-diam mengelap darah zombie ke sapu tangan miliknya dan menyekaluga Gyeongsu dengan sapu tangan itu. Setelah Gamparan keras dari Namra Bu Park berusaha meredakan mereka. Ia juga bilang jika perkataan Namra benar maka secara tak langsung Nayon telah membunuh Gyeongsu. Akhirnya untuk memastikan semua ini benar atau tidak Namra meminta Nayon untuk mengelap lukanya dengan sapu tangan tersebut. Karena sudah terjebak ketahuan dan gak mau ngaku Nayon akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan mereka keluar dari tempat ini dan mati saja pada akhirnya ia pun mengaku bahwa ia yang melakukan hal tersebut kepada Gyeongsu sontak Gyeongsan emosi membara kepada Nayon Dengan tangisannya ia berkata bahwa dirinya tak memiliki teman Ia juga tak perlu dengan kalian semua Dengan derayan air matanya ia pun membuka pintu dan berjalan keluar sendirian Bu Park mulai membuka mulutnya kembali Ia berkata apapun yang terjadi dengan kalian kalian tak boleh mati dan jangan biarkan siapapun mati juga jika kalian membiarkan orang lain mati bertahan hidup menjadi tidak berarti setelah perkataannya itu Bu Park membuka pintu dan mengejar Nayon diperlihat diperlihatkan juga seorang youtuber yang terjebak kemacetan karena hendak memasuki kota Hyosan ia sambil live streaming akan mencari tahu mengenai zombie di kota Hyosan tersebut karena macet parah ia pun rela melewati gunung agar bisa masuk ke kota Hyosan ia juga membawa beberapa equipment yang akan digunakan jika benar zombie itu ada singkatnya youtuber ini berhasil masuk kawasan Hyosan dan benar saja ia kewalahan melawan para zombie itu ia dikejar kepanikan sampai terjebak dan hanya bisa bersembunyi di sana di sisi lain ibunya Chiyongsan juga berhasil masuk kawasan sekolah SMA Hyosan di sana ia berteriak kepada Gyeongsu yang sudah menjadi zombie niat ingin mencari sang anak di sekolah ia pun akhirnya tewas digerogoti oleh Gyeongsu beserta para zombie lainnya kembali kepada anak-anak SMA kita yang masih memikirkan tentang Nayeon dan Bu Park yang keluar dari ruangan aman mereka menurut Chiyongsan mereka mungkin masih baik-baik saja karena tak ada suara teriakan yang terdengar hal ini juga disetujui oleh anak-anak lain terkecuali Jimin Jimin berkata bahwa ia adalah pembunuh karena hal itu Nayeon pantas mendapatkan hal yang setimpal diselah-selah panasnya topik yang mereka bicarakan Daesu melontarkan perasaannya bahwa ia kebelet boker dan beberapa dari mereka juga merasakan hal yang sama di sisi lain Eunji dan Chouso masih duduk meratapi indahnya pemandangan di atas atap Eunji berpendapat sudah tak akan ada yang peduli dengan sekolah namun perkataannya itu disangkal oleh Chouso menurutnya bantuan pasti datang selain itu Eunji juga mengutarakan impiannya ia sangat ingin sekali membakar habis sekolahan ini atau membunuh semua orang hal serupa juga dirasakan oleh Chouso berdua korban bulian di sekolah ini namun Chouso masih memiliki perasaan ia tak terlalu psikopat seperti Eunji anak-anak di ruangan siaran masih bingung untuk buang air kecil Daesu akhirnya angkat bicara dan memberikan ide cemerlangnya mengenai toilet menurutnya ia bisa buang air besar di jendela sambil ngangkang tentu saja ini adalah hal yang sangat konyol akhirnya Onjo lah yang berinisiatif memberikan idenya ia akan membuat toilet darurat di dalam ruangan siaran yang kedap begitu juga yang dialami oleh Pak Nam dan para anggota dewan kota Yosan lainnya karena mereka terjebak mereka harus bermalam sampai esok helikopter menjemput mereka di atap tentu saja keputusan ini membuat naik pitam salah satu anggota DPRD ini Onjo mengerahkan teman-temannya untuk mencari barang seadanya mereka mengumpulkan sesuatu yang bisa dijadikan penutup kaca dan sesuatu yang bisa menyerap urin dan fes sebagai toilet mereka semua pun bekerja sama untuk membuat toilet darurat tersebut hal serupa juga dilakukan oleh Pak Nam aka Ayah Onjo ini ia mengutarakan semuanya untuk membuat toilet darurat setelah selesai membuatnya mereka pun satu persatu buang air sesuai naluri mereka karena berak si daisu benar-benar bau Jun Yong tak tahan dan hanya bisa bolak-balik untuk berusaha masuk dan mengambil nafas segar di luar toilet setelah itu mereka pun membahas kembali soal keselamatan diri mereka menurut Namra mereka tak akan bisa diselamatkan namun Onjo berkata hal lain bantuan bisa segera datang kita harus bisa bertahan disini karena jika memaksakan diri untuk keluar akan ada korban yang tergigit yang pada akhirnya mereka bermalam di sekolah sambil menunggu bantuan yang semoga saja datang Pak Nam meminta izin ketua DPRD untuk pergi sendirian ke SMA Yosan guna mencari Onjo putrinya namun DPRD itu tak mengizinkan hal gila itu Pak Nam bersikeras ingin pergi apapun resikonya Pak Nam akan terima bu ketua itu pun akhirnya berkata bahwa mereka yang disini berlindung Pak Nam masih kekeh ia tetap bersikeras akan pergi ia akan terima resikonya bahkan kematian sekalipun bu ketua pun balik berkata bahwa Pak Nam juga sangat tahu bahwa saat ini adalah saat-saat tersulit bagi mereka Pak Nam sebagai pemadam kebakaran dan ia sebagai ketua politik mereka harus selamatkan banyak orang bukan hanya orang yang paling berharga bagi mereka scene berganti kepada Gwinam yang berusaha kabur dari sekolah ini di sana ia menemukan sepeda dan menggunakan sepeda itu untuk lari dari kejaran zombie ia pun kembali terjebak di sekolah dan malah memasuki ruangan kepala sekolah yang isinya juga ada zombinya ia hanya bisa melawan zombie itu menggunakan pisau yang ia bawa di sisi lain tim Hari pun masih terdiam dan memikirkan bagaimana keluar dari toilet ini Mijin mengusulkan untuk pergi saat ini juga namun Hari hanya diam dan cuek terhadap perintah Mijin perkataan Mijin juga benar-benar pedas sehingga mereka berdua pun malah ribut detektif Song dengan panik langsung emosi kepada Pak Li karena tahu kota hiosan saat ini benar-benar kacau detektif Song bertanya keras mengapa Pak Li melakukan itu semua Pak Li menjawab bahwa putranya selalu ditindas di sekolahan ia juga tahu bahwa putranya hendak melakukan bunuh diri kasus ini pun ditindak lanjuti oleh Pak Li dan sangsi mata kepada pihak sekolah namun di sana pelaku menjawab ini semua hanya bercandaan saja begitu juga dengan para sangsi mereka seakan ketakutan berbicara jujur dan hanya mengiakan apa yang pelaku katakan tadi jelas hal ini membuat Pak Li kecewa dan putus asa Pak Li juga sudah berusaha melaporkan kepada pihak kepolisian namun tanggapan mereka juga seakan mengabaikan masalah ini Pak Li juga masih berusaha menindaklanjuti masalah ini kepada kepala sekolah namun tanggapan Pak Kepsek juga sama saja malahan ia mempercayai perkataan para pelakunya berkali-kali Pak Li selalu melihat putranya lesu dan kotor saat pulang Pak Li meminta anaknya itu untuk melawan saja perbuatan mereka namun Jin Su hanya bisa menangis menurutnya bunuh dirilah jalan satu-satunya yang mudah untuk menyelesaikan masalah ini dari sinilah Pak Li menyadari bahwa kita semua hidup di dalam sistem kekerasan dan orang biasa seperti Pak Li takkan bisa mengubah sistem tersebut maka Pak Li memutuskan untuk menyuntikkan anaknya ia hanya berharap putranya itu tak mati dan mencoba bunuh diri lagi Pak Li juga menambahkan bahwa daripada ia mati sebagai manusia lebih baik ia hidup sebagai monster detektif yang emosi menanyakan obat dari virus ini namun Pak Li menjawab bahwa obatnya tidak ada Pak Li pun akhirnya dibawa evakuasi karena keadaan kota sudah buruk para tahanan juga dibawa untuk evakuasi namun langkah mereka terhenti karena para zombie sudah mulai menyerang mereka detektif dan Pak Li melihat keributan di kantor polisi itu yang ternyata zombie itu sudah menyebar luas dan masuk ke kantor kepolisian Pak Li yang melihat itu tersenyum namun tak lama kemudian panik dan nafasnya tak teratur ia pun membantu detektif namun sayangnya ia malah terkena gigitan di lengannya detektif langsung bergegas membawa Li namun Li melepaskan detektif ia berkata bahwa ada solusi untuk mengatasi masalah ini solusi itu ada di laptopnya laptopnya tersimpan di lab sains SMA Hyosan Pak Li pun yang sudah tergigit menahan semua zombie itu agar detektif Song bisa kabur dari sini ternyata di luar juga sudah membabi buta saat ia andak pergi ia menyelamatkan seorang polisi yang terjepit oleh mobil berhasil bersembunyi detektif dan polisi itu berencana untuk pergi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memberitahu solusi semua ini ada di sebuah laptop di lab sains SMA Hyosan ia juga memberitahu polisi itu tempat solusi masalah ini untuk berjaga-jaga jika detektif mati dan mereka pun melanjutkan perjalanannya Singkatnya pagi telah tiba anak-anak mulai bangun satu persatu dari tidurnya tim Hari juga sudah putus asa menunggu bantuan yang akhirnya mereka memberanikan diri untuk pergi keluar namun pertama-tama mereka akan ke lantai dua untuk mencari adiknya Hari yaitu Woo Jin Woo Jin berada di kelompok Chongsan saat ini mereka pun bersiap sesuai arahan Hari tim Chongsan berdiskusi untuk memutuskan mereka akan pergi di sini sampai bantuan datang atau pergi dari sini sebelum memutuskan itu mereka harus mendapatkan sedikit informasi terlebih dahulu Chongsan juga tahu bahwa di ruangan guru ada banyak ponsel siswa dan siswi yang mungkin saja mereka bisa mendapatkan ponselnya tersebut di atap Eun Ji marah dan menggampar Chil So karena baru ingat bahwa hari ini adalah hari di mana video tak senonoh Eun Ji dikirim otomatis oleh Gui Nam ke media sosial karena tak tahu sekarang jam berapa dan tak ada ponsel juga tekad Eun Ji untuk bunuh diri pun kembali muncul namun Chil So menahannya akhirnya Eun Ji memutuskan untuk pergi dari rooftop sendiri lewat tangga saja yang artinya sama saja kayak bunuh diri bukan? Chongsan akhirnya mulai pergi ke ruang guru ditemani oleh Suteka mereka pun kembali menyusuri dinding sedangkan Eun Ji yang tangil ia pun dikejar banyak zombie yang ujung-ujungnya juga ia diterkam oleh mereka dan digigit namun anehnya setelah menggigit Eun Ji para zombie itu kembali berjalan normal dan mengabaikan Eun Ji begitu saja tak mau melewatkan momen ini ia pun masuk ke ruang guru Chongsan dan Suteka berhasil masuk dan menyelinap namun ia mendengar suara aneh yang terdengar seperti pukulan ternyata itu adalah suara Eun Ji yang sedang memuguli semua ponsel di sana salah satu ponselnya terjatuh Chongsan berusaha mengambilnya namun Eun Ji melihat mereka dan berteriak membuat zombie lain berdatangan berhasil membawa satu ponsel mereka berusaha kabur namun ponsel yang dibawa Chongsan ternyata sudah rusak ia pun memberanikan dirinya untuk mengambil yang bagus dan berpisah dengan Suteka karena terpojok oleh para zombie di sisi lain Gwinam dibangunkan oleh kepala sekolah yang ternyata capsack belum mati capsack akhirnya menyuruh Gwinam untuk membawa mobilnya dan menjemputnya di halaman depan namun Gwinam menolak mentah-mentah perintah capsack sehingga terjadi keributan di antara mereka di sisi lain Pak Nam dan rekan-rekannya yang lain bersiap untuk ke atap mereka membuat barikade untuk menahan para zombie sedangkan Pak Nam menyemprotkan air dari selang darurat mereka berhasil menuju berhasil menuju pintu atap para politikus kebingungan karena pintunya terkunci mengetahui keadaan lebih buruk Pak Nam memerintah juniornya untuk membobol kunci di pintu atap biar Pak Nam sajalah menyelesaikan para zombie ini kejadian buruk terus menimpa Pak Nam kehabisan air dari selangnya ia pun melawan mereka satu persatu beruntung pintu atap sudah berhasil dibuka mereka pun langsung keluar junior Pak Nam bersiap untuk menghajar Pak Nam namun untungnya Pak Nam tak terkena gigitan dan berhasil menghalang zombie itu naik ke atas setelah sampai di atas Pak Nam memuji semuanya karena sudah bekerja sama dengan baik Pak Nam langsung menyalahkan sinyal pertolongan kepada helikopter sedangkan Cheong San masih simuk dikejar para zombie ia akhirnya berhasil berlindung di ruang kepala sekolah yang di sana sudah ada Gui Nam yang sedang menghajar capsack tahu ada Cheong San di sana Gui Nam hendak membunuh kepala sekolah namun Cheong San merekam semua itu dan membuat Gui Nam ketar-ketir tapi jika dipikir-pikir keadaan sedang darurat seperti ini tak akan ada yang peduli dengan dirinya Gui Nam akhirnya membunuh capsack agar terlihat jagoan di hadapan Cheong San tahu Cheong San punya ponsel ia pun berusaha merebut ponsel Cheong San pada akhirnya Gui Nam mengejar Cheong San untuk mendapatkan ponselnya Gui Nam melemparkan pisaunya tempat ke punggung Cheong San sedangkan tim Hari mereka masih bertarung dengan para zombie yang menyerangnya dan ia tak menemukan adiknya di beberapa kelas di lantai 2 Pak Anam dan yang lainnya juga berhasil diselamatkan berita tentang wabah zombie ini benar-benar menyebar ke penjuru Korea kabar buruk ini membuat wajib militer turun ke lapangan selain itu pasar saham yang anjlok karena COVID-19 tambah anjlok karena wabah zombie ini banyak warga dari kota tetangga juga menolak warga Hyosan yang mendak diungsikan ke kota mereka mereka berdemo menolak pengungsian warga Hyosan di kota mereka jumlah korban yang meninggal juga mencapai 228 ribu dalam sehari tentu saja para pemerintah dan militer tak hanya duduk-duduk manis saja mereka berdiskusi serius menangani kasus ini banyak hal yang mereka lakukan salah satunya menutup akses masuk ke kota Hyosan Suteka yang baru kembali dari ruang guru berkata bahwa ia berpisah dengan Chiong San yang jelas hal ini membuat yang lainnya khawatir sedangkan Chiong San masih beruntung karena pisau yang Gui Nam lempar tak menancap di punggungnya dari kejarannya itu Chiong San masuk ke perpustakaan yang sudah dipenuhi oleh zombie selain ia menghindari serangan dari zombie ia juga harus melawan Gui Nam yang terus menerus mengejarnya Chiong San dan Gui Nam akhirnya bertarung kembali di atas rak buku Gui Nam cukup kuat dan berhasil mencekik Chiong San namun Chiong San berhasil membuat satu mata Gui Nam pecah dengan ponselnya karena merasa kesakitan Gui Nam terjatuh ke lautan zombie dan dimakan habis olehnya ia hanya berkata aku akan membunuhmu di saat-saat terakhirnya berhasil mengalahkan Gui Nam ia pun berlari keluar perpustakaan karena tak ada jalan lain ia pun bersembunyi di tempat saluran pipa yang sempit beberapa zombie hendak masuk namun Hari berhasil memanah zombie itu tanpa mengetahui keberadaan Chiong San Hari dan yang lainnya memasuki ruang UKS disini mereka menemukan komputer mereka pun akhirnya berusaha mengoperasikan komputer tersebut begitu juga dengan Chiong San dalam keadaan yang terjebak ia berusaha menggunakan ponsel yang ia dapatkan setelah mati itu secara serentak atasan tertinggi militer mendeklarasikan bahwa kasus ini menjadi bencana besar bagi Korea selain menutup akses kota Hyosan karantina dan lain sebagainya mereka juga terpaksa memutuskan semua jaringan kota Hyosan maka dari itu tim Hari tak bisa mengakses internet dengan komputernya yang mereka dapatkan begitu juga dengan Chiong San ia merasa sia-sia telah mendapatkan ponselnya setengah mati tersebut Onjo selaku sahabat Chiong San menangis karena Chiong San entah berada dimana ia pun tak tinggal diam ia menyusun sebuah rencana untuk membuatkan drone untuk mencari Chiong San di penjuru sekolah kepada Junyung Junyung menerima saran itu dengan baik namun karena drone itu berada di ruang klub sains otomatis mereka harus kembali ke ruangan sebelumnya untuk mengambil drone tersebut Onjo memberanikan diri untuk mengambil drone itu sendirian awalnya Suteka menawarkan diri namun karena ia baru saja pulang dari ruang guru maka Onjo lah yang akan kembali ke lab sains namun karena Onjo tak tahu material apa saja yang harus diambil Junyung akhirnya menemani Onjo untuk membawa material pembuatan drone saat ini tapi kira lama mereka berdua pun naik ke atas kembali di sisi lain detektif Song dan Pak Paul berencana masuk ke mobil agar mempercepat perjalanan mereka namun karena mobilnya tak berjalan mereka pun terpaksa berlari kembali yang pada akhirnya mereka bersembunyi di toko ibunya Jeong San disana mereka melihat seorang bayi dan Hisu yang terikat menjadi zombie karena kasihan detektif pun meminta Pak Paul mencarikan susu di kulkas dan menolong bayi yang baru brojol ini Pak Paul bertanya apakah ia akan membawa bayi ini detektif Song mengiakkan hal tersebut Namrah diam-diam mendekati Suteca ia bertanya serius pada Suteca bagaimana jika semua orang telah berubah menjadi zombie dan hanya menyisakan mereka berdua Suteca yang tidak peka hanya menjawab bahwa itu tidak mungkin Jeong San juga berusaha mencari jalan lain karena tak mungkin ia kembali ke bawah ia pun terpaksa mendobrak pintu yang ia temukan agak putus asa dengan keadaan ia pun teringat masa-masa bersama sahabat-sahabatnya hal ini membuat ia pulih dan berhasil mendobrak pintunya sehingga para zombie di luar pun kena tendang ia masih diberikan keselamatan dan bisa bertahan di ruang musik sendirian Onjo dan Junyung berhasil kembali dan merakit dronenya mereka menempelkan kertas tulisan untuk Jeong San nanti beruntung juga drone yang bisa berfungsi dan Junyung mengoperasikan itu dengan baik untuk mencari Jeong San di penjuru sekolah dengan drone tersebut mereka akhirnya bisa berkeliling sekolah secara virtual dan benar saja satu sekolahan isinya zombie semua tim hari mulai bersiap kembali ia membalut beberapa area penting agar terhindar dari gigitan zombie mereka juga berencana untuk ke ruang pelatihan mereka karena disana ada telpon darurat yang langsung terhubung ke pusat jika memang masih tidak bisa setidaknya Hari dan Jeong bisa mengisi anak panahnya karena butuh lebih banyak untuk keluar dari sekolah ini berusaha tak terlalu mengambil resiko mereka memutuskan melompat sayangnya setelah lompatan hari yang terakhir drone milik Jeong tak melihat mereka namun Woojin melihat anak panah yang menancap di salah satu zombie yang tiba-tiba Woojin sedikit sedih melihatnya mereka telah berkeliling dengan dronenya dan berhasil menemukan Cheong San yang entah sedang apa walau Cheong San tak sadar dengan dronenya setidaknya mereka sudah tahu bahwa Cheong San masih hidup Jimin meminta untuk memeriksa keadaan di luar sekolah karena baterainya sudah menipis Jun Yong akhirnya membuat drone itu melihat keadaan di luar sekolah keadaannya sangat berantakan namun hal lain disadari oleh Jimin Jimin melihat ayah dan ibunya yang sudah menjadi zombie ia akhirnya tak kuat menahan isak tangisnya dibarengi dengan drone yang terciatu kehabisan baterai panam dan politikus daerah sampai di pusat karantinanya disana ramai warga yang adu bacot dan banyak hal lainnya ketua dewan itu langsung menanyakan ruang kendali pada pasukan namun pasukan disana tak menerima jabatan tangannya dan memerintah mereka semua di karantina akhirnya mereka dibawa ke ruang karantina para politikus itu protes karena tempat yang mereka disediakan untuk para dewan seperti penjaraan namun pasukan itu bilang bahwa orang lain duduk di lantai beton dan hanya berala stikar saja mereka juga berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka perpustakaan ternyata Gwinam tidak semerta-merta mati ia malah kembali sehat bugar walau kehilangan satu matanya selain itu para zombie disana juga tidak menyerang Gwinam menurut Pak Lee virus ini ia namai virus Jonas virus ini akan berkembang begitu mendeteksi antibody sehingga antibody kehilangan targetnya atau gampangnya virus akan belajar dan terus berkembang dan jika virus ini berhasil mempelajari pikiran manusia maka generasi manusia baru bisa terbentuk itulah yang menjelaskan yang terjadi kepada Gwinam dan Eun Ji saat ini Cheong San masih berjibaku dengan makhluk di balik piano dan pintu kelas seni Cheong San tiba-tiba bergerak dan mengintip kelakuan Cheong San Gwinam juga hanya berjalan tenggel ke bal zombie mencari Cheong San untuk membalaskan dendamnya Cheong San yang masih di atap sendirian membuat SOS dengan barang seadanya sedangkan Eun Ji ia berada di toilet untuk membasuh dirinya ia juga tak merasakan sakit di setiap luka di tubuhnya ternyata yang berada di balik piano tempat Cheong San adalah seorang zombie yang tak bisa bergerak seseorang yang bersembunyi dan memperhatikan Cheong San juga ternyata Nayeon yang masih hidup ia berada di ruang kooperasi yang ruangannya berada di ruangan seni yang tentu saja disana banyak makanan dan minuman lalu Nayeon menutup kembali pintunya sudah tahu bahwa kedua orang tuanya mati Jimin berusaha untuk melompat lewat kaca untuk bunuh diri untungnya teman-temannya menarik Jimin agar tidak melakukan hal tersebut Jimin yang sudah putus asa berbicara empat mata dengan Onjo ia mengungkapkan perasaan kehilangan keluarganya namun perkataan Onjo disini cukup membuat Jimin masih memiliki harapan setidaknya ia harus hidup untuk keluarganya yang sudah jadi zombie Jimin tak sengaja mengaktifkan pengeras suaranya sehingga membuat anak-anak yang lain kaget dan mendengarkan pembicaraan mereka yang jelas perkataan Onjo membuat Jimin sedikit sadar Namra yang tahu akan hal itu langsung memiliki ide cemerlang ia pun mengutarakan idenya kepada teman-temannya untuk menyelamatkan Cheong San dan keluar dari sini rencananya ia akan memutar musik untuk mengalihkan perhatian zombie setelah itu mereka akan menjemput Cheong San dan langsung menuju ke rooftop kenapa harus ke atap Namra menjawab bahwa banyak sekali helikopter yang berterbangan yang bisa saja mereka terlihat dari atap Namra juga akan menyalakan pengeras suaranya di beberapa tempat agar pada zombie itu berkumpul di sumber suara yang mereka nyalakan akhirnya mereka mulai melakukan rencananya Namra mulai menyalakan mic-nya karena hal itu juga Cheong San menyadari bahwa teman-temannya masih berada di ruang siaran setelah keadaan yang lainnya meminta Cheong San untuk diam di sana karena mereka semua akan menghampirinya Namun hal itu juga didengar oleh Nayeon yang bersembunyi dan Gwinam yang sedang memburu Cheong San Setelah musik dinyalakan para zombie berlarian ke arah sumber suara dan disinilah anak-anak harus mencari momen yang pas untuk kabur Melihat masih ada satu zombie yang stres mereka akhirnya harus menyelinap untuk melewati zombie itu dan Suteka akan menjaga mereka dari belakang Ngehe emang mereka pun berlari pada akhirnya dan Suteka berusaha menghajar zombie tersebut Gwinam yang baru saja sampai di ruangan siaran tak menemukan siapapun ia hanya menemukan papan tujuan dari anak-anak tersebut yang sudah jelas ia akan mengikutinya Suteka yang terpojok dibantu oleh Gwinam dengan pisaunya Suteka berterima kasih namun Gwinam to the point menanyakan dimana Cheong San Suteka tak menjawabnya karena Gwinam sendiri bilang bahwa ia akan membunuh Cheong San berusaha menyadarkan Gwinam akhirnya mereka pun berkelahi di lorong sana Suteka cukup kewalahan melawan Gwinam dan Namra tiba-tiba datang untuk menolong ayangnya itu namun sayangnya ia digigit oleh Gwinam yang kita tahu bahwa ia setengah zombie yang pada akhirnya Suteka membuat Gwinam jatuh dari lantai atas itu di sisi lain tim Hari berlari menuju ruangan pelatihan mereka di sana mereka benar-benar panik sampai-sampai Jun Sung tertusuk oleh senjatanya sendiri yang menancap di perut zombie setelah berhasil masuk pada awalnya Mijin meledek Jun Sung karena menangis namun ia akhirnya panik karena tahu bahwa kawannya itu terluka sangat parah Onjo dan yang lainnya juga berhasil bertemu dengan Cheong San namun Onjo tahu bahwa Suteka tidak ada langsung berlari keluar beruntung Suteka dan Namra agak sedikit telat dan mereka berhasil selamat lagi dari kejaran banyak zombie pada akhirnya mereka gagal untuk menuju atap karena musik juga sudah berhenti dan mereka kembali terperangkap lagi di kelas kesenian di sela-selalahnya mereka Riung menyadari bahwa Namra kena gigitan di lengannya yang membuat panik anak-anak yang lain beralih ke tempat karantina masal Pak Nam masih tetap berusaha memikirkan bagaimana ia bisa menyelamatkan anaknya di sekolah di sana Pak Nam bertanya kepada petugas berapa lama masa karantinanya petugas itu tak mengetahui dan bergegas untuk pergi yang akhirnya Pak Nam menghajar dua pasukan itu sampai tak sadarkan diri Pak Nam dan juniornya pun segera mengganti kostumnya dengan petugas itu mereka keluar berdua dan mencari jalan untuk keluar dari zona karantina ini Cheong San yang bersiap-siap menggunakan pemugulnya dihentikan oleh Suteka bahwa Namra tak digigit oleh zombie melainkan digigit oleh Gwin Nam Cheong San yang tahu semakin was-was karena ia sendiri yang membuat Gwin Nam terjatuh di lautan zombie namun Suteka menyangkal hal itu karena Gwin Nam bisa berinteraksi dengan Suteka dengan baik semua ini menjadi semakin rancu Namra sendiri sudah rela apapun keputusannya namun lagi-lagi Suteka membelanya ia bahkan berkata ia akan bertanggung jawab kepada Namra ia pun memegang langan Namra dan membukakan jendela di sana agar jika Namra berubah ia akan langsung mendorongnya ke jendela Nayeon hanya bisa mendengarkan ucapan mereka semua di dalam ruangan terpisah ia sepertinya ragu-ragu untuk keluar ruangan karena hal yang ia alami terjadi lagi di antara mereka lalu diputuskanlah kalau Namra merasa aneh ia akan melompat sendiri dari jendela Naluri menggigit Namra akhirnya muncul ia hendak menggigit Suteka yang memegangnya Cheong San yang refleks memukul tertahan oleh badan Suteka sampai alat yang ia gunakan patah dan benar saja si Gwinam bisa hidup kembali padahal sudah jatuh dari lantai atas hal tersebut membuat Cheong San dan Suteka berkelahi Gonjo juga membela Suteka jika Namra berubah seharusnya hidung atau mulutnya sudah berdarah dan akhirnya mereka bisa merendam emosinya masing-masing lalu Namra pun jujur berkata bahwa ia memang sangat ingin menggigit Suteka tadi Namra juga berniat untuk pergi dan lagi-lagi Suteka dan Onjo melarangnya Onjo juga bertanya pada Cheong San apa ia benar-benar melihat Gwinam digigit ia menjawab tak melihat karena ia sibuk melarikan diri dan akhirnya masalah ini pun clear karena Onjo juga tahu bahwa lengan isak dingin ketika ia berubah menjadi zombie berbeda dengan Namra yang sangat hangat namun Jimin masih tak terima jika Namra masih disini karena ia sudah sakit hati keluarganya mati oleh zombie ia pun tak menerima Namra yang mungkin bisa saja suatu saat ia berubah menjadi zombie Suteka pun langsung mengikat lengan Namra dengan lengannya agar jika Namra benar-benar berubah ia adalah orang pertama yang menahannya detektif Song dan Pak Pol akhirnya bersiap untuk pergi menggunakan motor bersama bayi yang detektif bawa namun saat hendak pergi mereka melihat seorang bocah yang dikejar zombie sehingga naluri bapak dari detektif Song kembali muncul dan menyelamatkan anak itu sehingga mereka terpaksa kembali ke toko yang ia tempati tadi sementara itu anak-anak sudah mulai bisa beristirahat Suteka juga hanya mojok bersama Namra disana mereka juga sangat kelaparan dan kehausan mendengar ocehan anak-anak Nayeon kembali berniat membukakan pintunya namun setelah anak-anak tahu bahwa di ruangan sebelah ada donasi Nayeon pun mengunci pintunya agar mereka tak bisa masuk Pak Nam yang berhasil menemukan jalan untuk keluar memanjat tembok tinggi dibantu oleh juniornya namun setelah Pak Nam naik ia pun tak mengajak juniornya itu karena menurutnya ini adalah masalah ia pribadi dan tak ingin juniornya itu terbawa masalah Pak Nam juga ketahuan kabur oleh pasukan penjaga namun ia berhasil kabur walau banyak peluru yang mengarah ke arahnya anak-anak berusaha membukakan pintu itu Nayeon juga sangat ketakutan Daesu berusaha mendobraknya namun suara dobrakannya itu membuat para zombie di luar agresif kembali sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk membukakan pintu itu tak ada cara dan jalan lain Jimin sambil meneteskan air mata membuat curahan hatinya di kamera yang berada di ruang kesenian itu berlanjut kepada Ryung yang juga curhat Woojin, Daesu yang malah nyanyi Cheongsan dan juga Onjo di sisi lain ayah Onjo berhasil kabur walau ia terkena satu tembakan lupakan semua hal yang tadi karena kita ditunjukkan kisah sedih dari seorang pria balik yang sedang menelpon ibunya pria ini bernama Jae Jun Jun sangat menyayangi ibunya karena wajib militer sedang diberlakukan ia wajib ikut turun sebagai pasukan untuk membasmi para zombie di kota Hyosan sebelum bertugas ia menelpon ibunya dan tak bilang bahwa ia sedang ikut pasukan melainkan ia sedang bermain futsal ibunya itu sangat menyayanginya tak mempercayai anaknya itu sedang bermain futsal ya karena naluri seorang ibu kepada anaknya terkadang sangat tepat ibunya ini sangat khawatir kepada Jae Jun ibunya juga berkata bahwa ia sayang kepada Jae Jun perkataan ini membuat Jae Jun tak kuasa menahan isak tangisnya dan inilah sederet aksi Jae Jun ketika di lapangan yang pada akhirnya ia mati karena tergigit oleh zombie dan begitulah kisah singkat dari Jae Jun yang malang kembali ke sekolah Onjo memberikan kamera itu kepada Suteka namun Suteka tak ingin berbicara apapun di kamera itu pada akhirnya mereka pun saling berucap satu sama lain Suteka berkata bahwa ia sangat menyukai Namra sedari dulu namun ia merasa tak bisa menggapainya karena Namra adalah murid yang teladan beda dengan dirinya yang badung dengan tatapan kosong Namra juga berkata bahwa ia menyukai Suteka juga yang jelas ini membuat Suteka kaget di sisi lain Yun Ji yang bisa dikatakan nasibnya sama seperti Gwinam ia atau kita panggil saja Sembi alias setengah zombie sedang berjalan sendirian orang seperti dia sangat sensitif terhadap suara makanya dari itu ia mendengar suara akuarium di suatu ruangan setelah ia menghampirinya ternyata disana ada salah satu guru yang masih hidup Yun Ji merasa sangat kelaparan ia akhirnya memakan ikan di akuarium itu tentu saja hal ini membuat guru itu kaget dan menganggap Yun Ji tidak waras karena merasa ketakutan guru itu memukul kepala Yun Ji Yun Ji tak terluka sedikit pun ia hanya berkata apakah ia pantas dirundung karena saat itu guru ini berkata kepada Yun Ji bahwa ia bodoh dan pantas untuk dirundung Yun Ji pun langsung memakan guru tersebut saat meningeningnya Namra berdiri dan mengatakan bahwa ia mendengar suara orang yang sedang muntah yang tak lain dan tak bukan adalah Yun Ji disini sudah dipastikan bahwa karena gigitan Gwinam Namra menjadi sembi sama seperti Yun Ji karena ia sangat sensitif dengan suara bahkan suara nafas ketakutan riung dan suara hal-hal kecil lainnya terdengar merasa tempat ini mulai aneh Namra mengajaknya untuk pergi karena disana mereka hanya memiliki kamera sepertinya Onjo memiliki rencana Gwinam yang sudah sembuh dari patah tulangnya kembali normal ia menemukan bosnya di awal film yang sedang bersembunyi ia pun ikut nimbrung disana Gwinam diperintah oleh bosnya ini untuk memancing para zombie agar bosnya ini bisa masuk ke dalam mobil Gwinam awalnya menolak namun si bos benar-benar meremehkan Gwinam Gwinam hanya menuruti perintah bosnya itu setelah keluar dari sana Gwinam menarik bosnya ia mematahkan langan bosnya itu semakin berteriak semakin banyak zombie yang datang si bos sangat tersiksa karena merasakan rasa sakit dan harus tak bersuara Onjo memberitahu rencananya mereka akan membangun barikade yang tinggi dan kuat barikade ini membuat ruangan seni menjadi dua sisi sisi sebelah akan dijadikan pancingan untuk para zombie masuk setelah zombie di luar habis mereka akan kabur dari tempat ini lewat pintu dari sisi sebelahnya kebetulan juga Junyung melihat TV di ruangan ini sehingga bisa membuat suara di kamera lebih keras lagi anak-anak pun mulai bergerak Onjo membantu melepaskan ikatan dari Namra dan Suteika namun Suteika yang sudah jadian sama Namra tak mau jauh-jauh dari ayangnya yang pada akhirnya ia dibuka juga karena mereka butuh tenaga tambahan untuk membangun semua ini Pak Nam yang ternyata sudah berada di kantor polisi mengobati lukanya terlebih dahulu dia pun tahu bahwa tempat ini tak aman makanya Pak Nam langsung membawa senapan untuk melawan para zombie itu Tim Hari juga sedang mengobati Junyung karena tak bisa berjalan mereka membuatkan tandu untuk membawa Junyung mereka bersiap untuk keluar dari ruangan latihan Hari akan menjadi penjaga mereka menggunakan panahnya saat mereka keluar zombie pun datang bahkan buruknya tandunya patah mereka terpaksa harus kembali dan menyusun kembali strateginya Junyung rela untuk ditinggal saja sendirian disini karena ia benar-benar merasa membebani mereka bertiga namun walau Mijin agak tengil ia cukup peduli ke teman gendut satu ini maka mereka membuat hal yang lebih kuat lagi untuk Junyung detektif dan Pak Paul kembali bersiap untuk naik motornya lagi disana mereka akhirnya membawa anak-anak yang mereka temukan setelah cukup aman untuk kabur mereka mendengar seorang yang meminta tolong ternyata orang tersebut adalah youtuber yang terjebak tadi Pak Paul menyarankan untuk mengabaikannya saja namun Pak detektif yang turun dari motornya malah ditinggal Pak Paul pergi bersama anak-anaknya itu setelah beres dan siap dengan rencananya mereka pun memulai aksinya banyak zombie yang masuk mereka hanya harus mempertahankan barikadenya dan menunggu lorongnya mulai sepi Wu Jin yang mengawasi lorong benar-benar kaget karena jumlah zombie itu diluar ekspetasinya mereka benar-benar kewalahan namun mereka tetap berusaha tanpa mundur sekalipun beralih ke pusat penelitian Jin seorang kepala darurat militer tertinggi beserta tim medis berusaha meneliti Jai Jun yang terinfeksi mereka mungkin bisa membuat obat atau vaksin untuk menyembuhkannya masalah Pak 6 yang kabur diketahui beberapa pasukan setelah hadir ke ruang karantina ketua dewan itu menjelaskan bahwa Pak 6 pergi karena akan menyelamatkan anak-anak SMA namun pasukan tersebut mengabaikannya menurut ketua dewan walau mereka menang berperang mereka akan tetap kalah jika kehilangan anak-anak muda dan sekolah komandan akhirnya bertanya berapa banyak siswa yang telah diselamatkan bawahannya itu hanya bilang tak ada mengetahui omongan ketua dewan ada benarnya komandan langsung memerintah untuk memeriksa sekolah-sekolah di Hyosan lorong berhasil kosong Wu Jin akhirnya memberi komando untuk segera berlari keluar tujuan mereka saat ini adalah atap mereka pun bergegas lari bersama-sama chongsan dan kawan-kawan yang sudah sampai di pintu atap sayangnya pintunya terkunci chongso yang mendengar hal itu sangat kaget karena masih ada yang hidup di sana helikopter pun menjemput chongso yang berada di atap ia tak membuka pintu itu karena ya sudah kena mental ia sudah mulai sepaham dengan eunji lah intinya sedangkan chongsan dan kawan-kawannya siap gak siap buat ngelawan gerombolan zombie yang akan datang mereka melempar terpal untuk menutupi para zombie itu namun parahnya seguina malah datang nyariin chongsan eunji yang sedang berjalan pergi meninggalkan sekolah ia teringat masa lalunya ketika menemui orang-orang yang membulinya belum puas membalaskan dendamnya ia pun berlari kembali masuk ke dalam sekolah dan mulai membakar sekolah itu sementara chongsan dan kawan-kawan kewalahan melawan para zombie chongso juga benar-benar mengabaikan mereka yang masih di dalam winam yang hendak mencungkil mata chongsan dicekik oleh namra yang wujudnya setengah zombie ia pun dilempar oleh namra ketumpukan para zombie lainnya tapi yang sengaja dibakar enji mulai membesar sehingga membuat alat pemadam api otomatis dan pintu atap disana otomatis terbuka mereka pun keluar dan berteriak kepada helikopter yang mulai terbang menjauh dari sana tak berhasil tak berhasil ikut evakuasi mereka pun mendengar suara di balik pintu masuk yang ternyata itu perbuatan guinam yang berusaha membuka pintu sementara itu tim hari mengetahui bahwa kapal tadi berhenti di atap dan pergi kembali minji menjarankan untuk pergi ke atap saja namun hari berpendapat mungkin penyelamatan hanya sekali saja selain itu akan sangat repot dengan jun sung yang menggunakan roda jun sung merelakan dirinya untuk ditinggal saja namun minji tak akan melakukan hal itu chongsan dan yang lainnya membuat tanda sos di atap sana yang entah sampai kapan mereka harus bertahan di atap sana kembali ke detektif song yang ditinggal oleh pak pol detektif song agak kesal kepada youtuber ini karena ia menerobos kota yosan hanya untuk streaming di channel youtubenya namun tiba-tiba ada bus yang datang menjemput mereka yang ternyata itu adalah pak pol detektif song langsung melompat untuk naik ke atas bus itu dan si youtuber ini agak repot karena kakinya sakit untuk melompat dikarenakan hari sudah sore mereka pun membuat api agar bisa bermalam di sana dikarenakan tak ada pemantik mereka menggunakan teknik zaman purba untuk membuat api setelah susah payah membuat api namra memberikan koreknya dia memiliki korek karena dia perokok katanya bingung kan mau marah sama ayang tapi keadaan lagi darurat juga gitu karena pak pol menyetir sambil dari keledekan sama detektif ia pun menabrak eunji setelah detektif mengeceknya eunji ternyata baik-baik saja padahal tabrakannya cukup parah secara kebetulan para militer pun menembaki mereka mengira mereka adalah zombie ciongsan dan kawan-kawannya hanya menikmati malam sambil bercerita mengenai diri masing-masing daisu juga bernyanyi untuk menghibur yang lainnya namun di balik itu semua guinam ternyata masih bisa bergenerasi masih bisa hidup nayon yang masih berada di ruangan private seni mengambil kamera yang digunakan anak-anak siang tadi ia pun melihat semua video yang teman-temannya lakukan ia merasa sangat terhibur tersenyum dan sedih bersamaan dalam diri nayon kerendahan hati nayon mulai muncul dan membawa banyak makanan di kantongnya berniat ia akan ke atap menyusul teman-temannya yang sedang kelaparan ia juga benar-benar terharu dengan curhatan ciongsan yang kehilangan sahabatnya yaitu gyeongsu ciongsan menganggap bahwa kematian gyeongsu adalah ulahnya sendiri video ciongsan itu benar-benar membuat nayon bergerak untuk menemui mereka namun dosa tetap ditanggung nayon ia selalu berhalusinasi mengenai gyeongsu yang membuat tekadnya itu pudar mengingat kejadian ia pergi dari teman-temannya juga cukup mengenaskan ia dan bu park dikejar oleh gyeongsu yang sudah berubah menjadi zombie bu park yang terjatuh malah dijigit oleh gyeongsu tahu ia akan menjadi zombie bu park menyelamatkannya dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan nayon kematian bu park tepat di depan matanya dan ia benar-benar bersalah atas semua ini diselesa perubahan bu park juga berwasiat kepada nayon untuk kembali bersama yang lainnya dan meminta maaf bu park juga menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu memojokkan nayon mengingat semua itu tekad nayon kembali bangkit ia memasukkan kembali makanannya untuk teman-temannya yang lain namun setelah ia keluar ia malah bertemu dengan gwinam gwinam berkata bahwa ia sedang lapar nayon yang ketakutan langsung digigit oleh gwinam hingga mati kembali ke chiongsan and the gang giliran chiongsan yang curhat ia menjawab daisu bahwa ia juga sedang menyukai seseorang on joe selaku sahabatnya sangat penasaran dengan hal itu memberanikan dirinya untuk berkata akhirnya chiongsan mengatakan bahwa orang itu adalah on joe awalnya on joe menganggap chiongsan bercanda namun chiongsan mengatakan bahwa ia telah menyukai on joe setiap hari selama 12 tahun ini sejak mereka berusia 6 tahun on joe akhirnya meninggalkan mereka untuk menyendiri chiongsan berupaya mengklarifikasi kepada on joe bahwa ia hanya mengungkapkannya saja jika on joe tidak menyukai chiongsan akan menerimanya disini perspektif on joe berbeda ia akan merasa kehilangan jika chiongsan juga pergi setelah kepergian isak maksudnya on joe sudah tidak punya sahabat lagi jika chiongsan ternyata memiliki perasaan kepadanya on joe menangis dan meminta chiongsan untuk menjauh namun saat on joe sendirian ternyata guinam berhasil memanjat ke atap dan membuat panik semua orang guinam berlari menuju chiongsan guinam juga berusaha mencukil mata chiongsan dan mereka bertarung di atas atap yang sepertinya akan hujan perkelahian pun dimulai dimana suteka juga ikut membantu melawan guinam guinam mengatakan selain chiongsan boleh pergi namun teman-temannya turut membantu melawan karena yang lainnya tumbang namra lah yang selanjutnya melawan guinam dengan mode sambinya dengan kekuatan ayangbeb mereka pun berhasil melempar kembali guinam dan kenyataannya guinam masih bisa bertahan dan masih hidup di tempat karantina komandan diberikan informasi bahwa pasukannya menemui detektif song yang tahu asal-usul virus ini detektif song memberitahu semuanya mengenai pak li dan juga dan juga laptop yang mungkin berisikan data mengenai virus ini dan akhirnya komandan pun mengarahkan pasukan untuk mengambil laptop itu di SMA Hyosan Siolso yang sudah berada di tempat karantina menemui Eunji seperti reuni Eunji berbahagia memberikan kabar bahwa ia berhasil membakar sekolah selain itu ia juga merasa kelaparan anak-anak mulai membahas perihal guinam mereka berpendapat juga bahwa ia setengah zombie di sela-sela ceritanya tiba-tiba helikopter pasukan yang diperintahkan untuk membawa laptop pun datang mereka akhirnya diperiksa terlebih dahulu dan beberapa pasukan lain mulai masuk untuk mengambil laptop di lain tempat juga Hari dan yang lainnya bersiap untuk keluar dari zona mereka berhasil membawa laptopnya para pasukan membawa anak-anak juga di tempat karantina ternyata si Eunji malah memakan Cholso dengan sadis ia juga melawan para pasukan di sana salah satu atasan medis di sana berspekulasi bahwa ia terinfeksi tanpa gejala hal ini membuat komandan itu mengarahkan pasukannya di SMA Hyosan untuk menurunkan anak-anak kembali dan tak mengevakuasi mereka anak-anak kebingungan apa yang mereka lakukan bahkan parahnya komandan mengizinkan untuk menembak anak-anak jika mereka memberontak jelas hal ini tidak manusiawi walau si pasukan sendiri tak berani untuk menembak para penerus bangsanya hari dan yang lainnya juga akan ke atap sana guna mendekati helikopter tersebut para pasukan benar-benar meninggalkan mereka di sana bahkan saking gak teganya pasukan tersebut berkaca-kaca meninggalkan anak-anak itu ciongsan dan yang lainnya kesal dan sedih karena sekarang mereka tak bisa berharap kepada siapapun lagi saat ini di sisi lain ketua dewan justru diintrogasi terkait masalah kaburnya Pak Nam ia mengaku menjadi pelaku utama kabur Pak Nam di kawasan karantina itu ia mengatakan bahwa tak ada yang menghentikan cinta seorang ayah untuk anaknya dan ia akan bertanggung jawab sepenuhnya singkatnya para peneliti sudah memiliki sedikit hasil dari penelitian Jung Jae dan Eun Ji di sana dan mungkin saja ada banyak warga Yosan lain seperti Eun Ji ini petugas medis itu menjawab lebih baik menganggap warga Yosan terinfeksi semua daripada tanpa gejala yang pada akhirnya komandan ini memutuskan untuk memantau orang-orang yang di karantina baru-baru ini secara terpisah di tempat karantina ketua dewan itu tertawa-tawa karena ia berhasil memanfaatkan keadaan ia berperilaku baik dan jujur tadi agar mendapatkan hati masyarakat karena keputusannya Junior Pak Lee cukup kesal dengan semua ini karena perkataan ketua dewan tadi tak sesuai namun tiba-tiba datang para pasukan dan memindahkan mereka ke tempat yang lain dari ini di tempat Ciong San telinga namra kesakitan karena suara petir hujan pun tak lama turun dan membuat mereka cukup bahagia dan menangis bersamaan Ciong San menyadari bahwa pendengaran zombie sangat sensitif maka ia berencana untuk keluar dari atap untuk pergi saat petir mengeluarkan suaranya karena sudah tak ada lagi yang menyelamatkan mereka jadi lebih baik berusaha daripada mati sia-sia mereka pun menyusun rencana kembali mereka berniat pergi ke kota tetangga yaitu Yang Dong melewati gunung dekat sekolah mereka pun berjabat tangan satu sama lain guna saling melindungi dan mereka pun mulai bergerak hal yang serupa juga dilakukan oleh tim hari mereka bergerak ketika guntur berbunyi mereka juga berencana pergi ke belakang gedung dan mendaki gunung berhasil keluar dari gedung sekolah mereka pun terus mengendap-endap disana Cheong San malah melihat ibunya yang sudah menjadi zombie yang pastinya hal ini membuat Cheong San diam dan malah mendekati ibunya Daesu dan yang lainnya menghajar ibunya Cheong San yang jadi zombie itu Cheong San langsung naik pitam karena ibunya digebukin coba ia menghajar Daesu saat itu sampai mengundang zombie yang lain Daesu dan yang lainnya berlari menuju gunung karena mulai banyak zombie yang datang Suteka dan Onjo juga berusaha membawa Cheong San yang kena mental karena peristiwa tim Hari juga agak kerepotan karena harus mendorong Jun Sung Jun Sung juga hanya merengek agar mereka meninggalkannya saja dan Hari kebetulan juga melihat Cheong San dan yang lainnya berlari ke arah gunung itu anak-anak yang berlari tergesa-gesa membuat Ryung terpleset di sana Jimin yang tahu hal itu hanya bisa menatapnya dan meninggalkannya pergi karena zombie sudah dekat namun beruntung Ryung diselamatkan oleh Woo Jin dan mereka berdua diselamatkan oleh Hari yang lainnya dengan panah Woo Jin sadar akan kedatangan kakaknya itu namun karena tak ada batas untuk membahas itu mereka kabur bersama-sama di sisi lain Jimin ternyata malah berlari ke arah lain disana dia terpleset dan jatuh ke kolam anak-anak berusaha berlindung ke tempat olahraga sekolah disana juga malah terdapat cukup banyak zombie yang seolah menunggu mereka datang mereka pun kembali berlari masuk ke ruangan penyimpanan barang olahraga Mi Jin masih berusaha menarik roda Jun Sung namun Jun Sung bersikeras untuk melepaskan tarikan Mi Jin sehingga ia terjatuh dan dikroyok ormas Jun Sung merasa dirinya membebani setidaknya inilah yang bisa ia lakukan kepada Mi Jin dan yang lainnya teman pria hari yaitu Jun juga malah berlari ke arah yang salah ia terpaksa kembali keluar ruangan untuk mencari tempat Mi Jin menangis karena sahabatnya mati saat itu juga mereka bertemu dan bersama namun beberapa dari mereka juga harus pergi mereka hanya bisa diam disana dan menangis kembali ke Jimin yang terpisah ia beberapa kali menahan serangan zombie sambil menangis yang pada akhirnya ia pasrah dan digigit oleh zombie setelah berhasil mengambil laptop Pak Lee militer dan medis berupaya menelitinya namun agar sumbernya terpercaya para peneliti harus membuat salinan virus itu sesuai yang dikatakan oleh Pak Lee di video-videonya komandan disana mengira cuma tentara militer yang gila dan mengerikan ternyata ilmuwan jauh lebih mengerikan jika sedang menggila di sisi lain juga blokade melebar ke kota Yang Dong mereka akan memperluas darurat militer disana karena jika para zombie berhasil menembus blokade Yang Dong bisa saja menjadi hiosan kedua paginya Ciong San dan Onjo bangun berdua mereka berjanji untuk tidak mati dan bertahan hidup bersama Pak Nam yang berusaha mencari Onjo membuat tanda agar ia tak tersesat di hutan disana ia malah terjatuh dan membuat senternya terjatuh juga anak-anak mulai membuka topik satu sama lain Woojin akhirnya bisa bertemu kembali dengan kakaknya ia bertanya kenapa kakaknya ada disini yang seharusnya ia mengikuti pertandingan tingkat nasional Minjin menambahi bahwa hari lolos seleksi dengan sempurna yang padahal hari gagal dan dipulangkan dari penyeleksiannya hal itu membuat Woojin bangga kepada kakaknya tiba-tiba Daesu menghadap kakaknya Woojin dan mengutarakan rasa cintanya kepada hari hari mengajaknya bersalaman namun setelah itu mereka malah ribut terutama kelakuan Daesu yang membuat teman-temannya sedikit terhibur Suteka akhirnya memiliki ide ia dan anak-anak akhirnya membuat troli sebagai barikade mereka mereka pun membuatnya bersama-sama namun masalah kembali timbul ketika Minjin dan Jung Yun berdebat bagaimana mereka harus membuat barikade yang baik mereka saling emosi satu sama lain dan beruntung Namra yang turun tangan untuk berdemokrasi memungut suara yang akhirnya perolehan dimenangkan oleh Jun Yun untuk mendominasi membuat barikade tersebut di pusat kemiliteran peneliti berhasil membuat virus yang sama 98% persis sesuai perkataan Pak Lee disana ia menjelaskan bahwa orang yang terinfeksi seperti Jun Jae sudah benar-benar mati namun mereka masih belum bisa menjelaskan dengan tipe infeksi seperti Yun Ji kabar buruk kembali muncul karena virus berhasil masuk ke kota tetangga yaitu Yang Dong komandan pun kembali turun tangan dan membuat pertemuan disana secara kebetulan anak-anak mendapatkan sneaker satu biji mereka harus membagi sneaker itu bergiliran setelah berhasil membuat barikade mereka pun bersiap-siap sesuai arahan Jun Yung mereka pun keluar bersama-sama sedangkan Gui Nam yang masih hidup masih mencari-cari keberadaan Cheong San saat berusaha mengajar para zombie Jun Yung malah tergigit di bagian langannya ia akhirnya hanya bisa diam karena tahu hal yang akan terjadi padanya ia pun akhirnya memaksakan dirinya untuk keluar dari barikade dan memancing zombie itu untuk mengejarnya agar barikade teman-temannya bisa menuju pintu keluar mengetahui kawannya itu telah berubah Cheong San juga tak kuasa untuk memukulnya diskusi dari komandan dan pengamat penyebaran virus ini dimulai pengamat itu memberikan contoh jika ada satu orang terinfeksi bisa masuk keblokade kota tetangga maka penyebarannya akan seperti ini jelas hal ini membuat komandan harus berpikir keras untuk menyelesaikan atau membuat keputusan yang tepat dengan masalah ini ia juga berkata kita bisa kehilangan Korea jika menyelamatkan Hyosan komandan berinisiatif untuk pengeboman kota Hyosan habis-habisan kembali ke anak-anak kita mereka berhasil sampai di pintu namun lagi-lagi pintu malah terkunci mereka harus bertahan sambil berusaha mendobrak kunci di sana Onjo terus-menerus mendobrak pintunya namun tiba-tiba seperti mimpi di siang hari yang membukakan pintunya adalah ayahnya sendiri dari luar mereka pun berhasil keluar dari ruangan itu bersama dengan Pak Nam di sisi lain Gwina menemukan Jun Yung terpisah dengan hari Gwina menanyakan dimana Cheong San karena Jung tidak kenal dengan Cheong San Gwina awalnya hendak pergi namun Jung menghentikan karena di luar cukup berbahaya Gwina akhirnya berbalik arah dan mencium bau Cheong San di tubuh Jung lalu Gwina pun menggigit Jung sampai tewas anak-anak yang berhasil keluar disambut oleh satu zombie yang langsung difataliti oleh Pak Nam mereka pun berlari ke arah gunung untuk ke kota Yang Dong karena zombie datang lebih banyak lagi Pada akhirnya mereka semua terjebak di tengah-tengah lapangan tenis yang dikelilingi oleh zombie para zombie itu pun berhasil mendobrak pintu dan masuk ke dalamnya dan terpaksa mereka menghajar para zombie itu Pak Nam menyalakan torch untuk mengalirkan perhatian zombie karena tak ada pilihan lain Pak Nam mengorbankan dirinya untuk jadi umpan para zombie agar anak-anaknya bisa pergi keluar lapangan Ia juga menolak untuk ikut dan mengunci dirinya di dalam lapangan karena ia tahu bahwa ia sudah digigit oleh zombie Pak Nam memaksakan dirinya untuk ke sekolah karena ingin menyelamatkan anaknya Ya mungkin ia sudah puas karena anaknya masih hidup walau ia sendiri harus mati anak-anak akhirnya menuju ke arah bangunan kosong mereka mencari tempat bersembunyi dari zombie itu yang pada akhirnya mereka terjebak lagi di tepi bangunan yang sedang dibangun tersebut seperti biasa mengingat kematian ayahnya Onjo menangis tanpa harus mengeluarkan suara Cheong San selaku sahabat satu-satunya memeluk Onjo keadaan keadaan cukup merda sementara Cheong San juga menjawab pertanyaan Onjo di awal film bahwa ia menyukai rambut Onjo jika dikesampingkan walau Onjo lupa setidaknya Cheong San masih dapat mengingat pertanyaan tersebut Gui Nam sudah sampai di ruang pelatihan di sana ia melihat zombie Jun Yong yang menandakan mereka pernah di sini para peneliti juga berhasil menemukan kelemahan zombie yaitu frekuensi suara pada 20 kilohertz penelitian ini membuat keputusan komandan untuk melaksanakan pengeboman kepada Hyosan sudah bulat mereka pun memulai rencananya ada sekitar 170 ribu warga di Hyosan dan 110 ribu warga di pos karantina sekitar 50 ribu terinfeksi dan 10 ribu tak terinfeksi atau tanpa gejala dan setelah semuanya diledakan tentara akan melakukan evakuasi kembali ke anak-anak kita namra naluri zombinya mulai keluar ia merasa lapar dan hendak memakan ayangnya namun ia menahan hawa nafsunya itu dan memakan tangannya sendiri suteka yang tahu itu menutupinya dari anak-anak yang lain ia juga berkata kalau hal itu terjadi lagi namra boleh menggigit suteka sungguh membucinkan ia pun membalut lukanya dan menutupi setengah merah mendengar suara helikopter ia berkata semua warga Hyosan harus berlindung mereka yang masih selamat dan masih berada di kawasan Hyosan diperintah untuk berlindung di kereta bawah tanah karena beberapa lokasi di Hyosan akan diledakan sepenuhnya anak-anak sangat terkejut dengan semua ini lantas buat apa mereka bertahan hidup jika mereka yang selamat juga harus mati karena ledakan itu tentara mulai melepaskan ribuan drone di kawasan yang akan diledakan drone itu mengeluarkan suara yang membuat semua zombie berkumpul di satu titik ledakan diselah setelah kepanikan mereka Gui Nam datang secara tiba-tiba dan menghajar Cheongsan salah satu pusat ledakan yaitu SMA Hyosan sudah dipenuhi oleh zombie di lapangan Cheongsan juga berhasil dikalahkan dengan cara digigit oleh Gui Nam namun Gui Nam dapat didorong oleh Cheongsan dan kembali terjatuh lagi anak-anak yang tahu Cheongsan telah digigit kembali merasa kehilangan apalagi dengan Onjou setelah isak ayahnya sekarang Cheongsan lah yang akan meninggalkannya mereka pun bertukar name tag yang menandakan bahwa mereka saling mencintai tak ada banyak waktu mereka pun meluapkan rasa cintanya yang terakhir dengan ciuman mesra setelah semuanya beres Cheongsan berencana memancing zombie itu mengikutinya dan membuat anak-anak lain bisa keluar dan kelumba dan kembali ke lantai satu ia pun berteriak dan memancing semua zombie di sana guinam yang masih hidup kembali masuk dan mencari Cheongsan sementara itu Cheongsan yang berhasil memancing zombie melompat ke arah galian yang membuat para zombie itu terjatuh ke dalam galian itu anak-anak juga berhasil kabur dari bangunan kosong itu menyisakan Cheongsan yang sedang diburu oleh guinam guinam masih berlagak sekuat di depan Cheongsan namun ia masih tetap meremehkan guinam karena kelakuan guinam sama sekali tak ada artinya dan sangat tak keren akhirnya mereka pun bayuan di bangunan kosong itu guinam berhasil mempecahkan mata kiri Cheongsan namun ia tetap akan membunuh Cheongsan walaupun targetnya sudah dia capai sedangkan pihak militer sedang meledakan bom di beberapa titik yang sudah ia tentukan ledakan ini berhasil membuat kerusakan yang cukup hebat dan membunuh para zombie Suteca dan yang lainnya juga terkena dampaknya begitu juga dengan Cheongsan dan guinam saat ledakan itu tiba Cheongsan mensupleks guinam dari lantai atas tersebut komandan tertinggi komandan tertinggi ini melepaskan jabatannya kepada rakannya untuk mengambil alih sisanya komandan juga memberikan pesan kepada ketua dewan kota Hyosan bahwa ia sangat menyesal melakukan ini setelah ia berada sendirian di ruangan pribadinya ia menggunakan kostum resmi dan membuat video ia mengklarifikasi semuanya dari mulai alasan ia memutuskan pengeboman dan banyak hal lainnya intinya semua keputusan ini dilakukan oleh komandan sendiri bukan oleh orang lain setelah itu ia pun menelpon istrinya mereka mengobrol layaknya suami istri biasanya yang pada akhirnya ia pun menembak dirinya sendiri dan mati dengan memikul tanggung jawab yang besar para DPRD sedang terengah-engah melihat terbakar habisnya kota Hyosan ketua dewan juga merobek kertas yang entah isinya apa gue juga gak tau mungkin ya dia dilepas kali jabatannya karena peristiwa mengaburkan Pak Enam kali ya anak-anak berhasil selamat dari asap ledakan itu dan cukup terkejut dengan keputusan pemerintah yang meledakan kota Daesu mengalami luka di kakinya Onjo juga menangis di sana ia memutuskan untuk pergi sejenak dan diikuti oleh Namra Onjo ternyata masuk kembali ke bangunan dimana Cheongsan berada di sana ia pun kembali menangis Namra memberitahu bahwa sudah tak ada tanda kehidupan di area ini para pasukan mengevakuasi segala penjuru tempat Hyosan menandainya dengan area aman melanjutkan perjalanan yang entah kemana Mijin merasa perjalanannya terus memutar mereka pun menemukan tanda arah jalan yang sebelumnya telah dibuat oleh Pak Enam mereka mengikuti jejak itu namun Onjo kembali disedihkan karena menemukan sentra milik ayahnya yang terjatuh di sisi lain National Intelligence Service mengamankan Jinsu atau zombie pertama dan ibunya Jinsu yang diikat oleh pencipta virus ini yaitu Pak Li kepala intelijen itu memerintah untuk mengamankan dua zombie tersebut anak-anak yang mulai memasuki pedesaan kembali merasakan rasa aneh bahwa zombie masih ada di sekitaran sini yang benar saja masih ada cukup banyak zombie yang membuat mereka terpaksa lari kembali karena susah untuk berlari Suteka akan menghambat para zombie itu namun teman-temannya dengan setia membantu Suteka bersiap untuk mengajar zombie juga setelah zombie itu berkerumun datang mereka mengajar sekuat tenaga para zombie itu ditemani oleh kabut asap yang menyelimuti mereka kematian kembali terjadi ketika hari mendak diterkam oleh zombie Wujin sebagai adiknya refleks menolong kakaknya dan ia pun tergigit mereka semua menangis karena kembali kehilangan sahabatnya karena zombie terus berdatangan mereka terus mencari tempat aman untuk berlindung namun namun namra entah kenapa perilaku zombie-nya tiba-tiba muncul dan terpisah dengan teman-temannya yang lain Suteka yang sadar namra menghilang kembali mencari ayangnya diikuti oleh onjo dan ternyata setelah ia menemui namra namra sedang menggigit bangkai manusia sendirian lalu namra berlari hendak memakan onjo Suteka tak bisa memukul namra ia hanya bisa menangis dalam situasi seperti itu akhirnya onjo pasrah dan memberikan lehernya untuk namra gigit namun namra tak kuasa menggigit onjo karena ia masih setengah sadar ia juga meneteskan air mata dan pergi meninggalkan mereka berdua singkatnya anak-anak yang selamat hanyalah Suteka onjo hari mijin desu dan ryung mereka berhasil menuju pos pertahanan sambil mengingat kematian teman-temannya yang menyelamatkan mereka mereka diberikan obat dan di karantina di tempat karantina tentunya onjo bertemu dengan junior pak nam yaitu usin ia menanyakan ayahnya onjo apakah bertemu dengan onjo onjo menjawab iya namun nyawanya tak bisa diselamatkan singkatnya lagi anak-anak diintrogasi satu persatu soal kejadian ini singkat cerita tiga bulan 17 hari pun dilalui oleh mereka warga kota Hyosan di karantina satu persatu mereka berusaha recovery kota Hyosan sumbangan juga terus mengalir dari penjuru dunia untuk warga Hyosan yang tinggal di karantina selama itu pada malam harinya onjo yang berhasil pulih mental dan fisiknya memanjat untuk pergi keluar wilayah karantina disana ia menyimpan beberapa makanan dan mendoakan seongsan ayahnya dan yang lainnya hal ini selalu ia lakukan tanpa sepengetahuan teman-temannya dan pasukan penjaga namun setelah ia hendak pulang ia melihat setitik cahaya yang cukup jauh dari tempat ia melihat keesokannya onjo menemui suteka ia memberitahu bahwa ia melihat setitik cahaya yang menyala di atap sekolah onjo pun mengajak suteka untuk pergi ke sana malam nanti tanpa memberitahu siapapun malamnya ketika onjo ke tempat biasa ia memanjat ternyata disana sudah ada suteka dan yang lainnya disana hari menjelaskan bukan hanya onjo saja yang terluka namun mereka juga merasakan hal yang sama maka mereka akan ikut yang akhirnya mereka bersama-sama ke tempat dimana onjo biasa berdoa mereka menyimpan beberapa makanan termasuk desu yang menyimpan plastik bekas coklat yang mereka makan bersama-sama saat mereka bertahan hidup di sekolah cahaya tersebut kembali menyala di atap sekolah mereka pun ngecek ke dalam sekolah guna mengetahui cahaya apa itu setelah mereka sampai di atap ternyata cahaya itu berasal dari api yang menyala salju sedikit turun menghujani mereka dan mereka melingkar seperti waktu itu mereka bertahan hidup di tempat ini belum diketahui siapa yang menyalakan api ini desu menjawab mungkin anak sekolah yang kembali seperti mereka menurut mejin youtuber horor namun onjo berspekulasi bahwa ini semua dinyalakan oleh namra dan tiba-tiba namra ternyata masih baik-baik saja selama ini mereka merindukan namra begitu juga sebaliknya awalnya onjo mengajak namra untuk ke pos namun namra menolak karena cukup berbahaya selain itu banyak yang harus namra lakukan namra juga bilang banyak orang yang seperti namra disini beberapa juga ada yang meninggalkan sekolah namra juga berkata bahwa kita semua tetap berteman meskidak bersama namun tiba-tiba ada sesuatu yang membuat namra harus kembali pergi dan film pun tamat